pikiran yang terlalu gelap sulit untuk melihat dunia yang gemerlap setiap hari selalu saja ada asap mengganggu orang lain yang hidupnya sudah senyap apa mungkin kejahatan bisa lenyap? Through the Darkness adalah series Korea tahun 2022 yang bercerita tentang profiler atau analisis perilaku kejahatan yang mencoba membaca isi pikiran pembunuh cerita dimulai dengan tahun 1975 pada bulan Mei di tempat wahana bermain seorang anak laki-laki bernama Hayoung mengayuh pedal perahu angsa bersama ibunya tapi mereka malah bertabrakan dengan perahu lain Hayoung terjatuh ke perairan dan melihat wanita berpakaian merah tenggelam Hayoung lalu diselamatkan tapi tidak dengan si wanita yang kemudian dievakuasi sekarang bulan Maret tahun 1998 para polisi menyamar sebagai wanita mencari pria bertope merah yang sering melakukan pelecehan kepada wanita dalam 10 bulan terakhir sudah ada 12 korban tapi patroli polisi malam itu tidak membuahkan hasil Hayoung bagian dari penyelidikan kasus itu mengintai di mobil bersama rekannya polisi pun diizinkan pulang oleh atasan besok mereka masih harus bertugas lagi tapi tidak dengan Hayoung yang mengintai sendirian ia berkeliling dan melihat pria bertope merah yang mencurigakan Hayoung memarguki pria itu tapi pria itu malah kabur sempat tertanggap tapi pria bertope merah memberontak walau pria itu menggunakan pisau tapi Hayoung berhasil memenangkan pertarungan pria bertope merah dibawa ke kantor polisi Hayoung bingung apa yang sebenarnya pria bertope merah itu pikirkan tapi polisi lain minta mereka tidak memikirkan penjahat tapi rupanya topi merah yang mereka tangkap bukan pelaku yang asli banyak orang meniru topi merah untuk melakukan kejahatan tapi yang asli belum juga terangkap di waktu lain seorang wanita pulang dari klinik setelah memeriksa kandungan ia naik bus orang diri dan pulang malam hari di tengah hujan pria bertope merah mengikutinya wanita itu tidak sadar sedang diikuti dan saat sampai rumah rupanya ada ibunya yang menunggu si ibu sudah menyiapkan makan dan membersihkan rumah ia juga kesal dengan anaknya yang pulang hujan-hujan si ibu lalu pulang karena ia harus bekerja besok si wanita minta ibunya naik taksi dan jangan naik bus karena sudah malam si ibu pun menurut si ibu pulang dengan kaki yang bincang pria bertope merah mengamati si wanita juga sekarang selesai mandi dan merasa ada kehadiran orang lain di rumahnya tiba-tiba ia disekap seseorang tapi itu rupanya pacar si wanita si pacar mengaku hanya mampir sebentar dan hendak pulang karena harus mengurus kedainya si wanita mencegah dan ingin si pacar menginap semalam apalagi kedai makan si pacar adalah bisnis kecil si pacar tidak terima karena merasa direndahkan ia marah tapi si wanita juga ikut marah karena si pacar sering mempermasalahkan hal sepele si pacar jadi semakin kesal sementara ibu si wanita ia jadinya naik bus menuju rumah si ibu tidak tahu jika saat ini anaknya dicekik sampai tidak lagi bernyawa berita tentang kematian si wanita pun tersebar pelakunya tidak tahu siapa tapi yang jelas ada kaitannya dengan pria bertopi merah hayong lalu datang ke lokasi kejadian perkara dinding rumahnya ada tulisan dan lubang kunci seperti ada paksaan untuk dibuka wanita yang tewas tergeletak tanpa busana hayong lalu ke rumah sakit ibunya wanita itu dirawat karena shock tidak percaya akan kematian anaknya kematian si wanita membuat hayong tidak tenang dan ingat akan kematian wanita tenggelam saat ia kecil dulu di waktu yang berbeda kepala bagian forensik bernama yong su ingin membuka divisi tersendiri khusus membuat profil para pelaku kejahatan karena menurutnya divisi tersebut akan memudahkan mereka menemukan pelaku kejahatan tapi usulanya tidak diterima dan malah diremehkan bagaimanapun penjelasan yong su tapi tidak diperdulikan yang lain dan malah membuat kesal kembali ke hayong dan yang lain wanita yang tewas rupanya hamil 14 minggu kematiannya karena kehabisan nafas saat dicekik dan kejadiannya sekitar tengah malam sejam sebelum kematian wanita itu memakan sesuatu setelah kepulangan ibu wanita itu dikunjungi oleh pacarnya mereka menduga jika pacar korban adalah pelakunya jadi setelah itu si pacar yang berencana menutup kedai kecilnya dipaksa untuk ke kantor si pacar bingung tapi saat polisi menjelaskan jika si pacar diduga membunuh si wanita membuat si pacar tidak percaya polisi menahannya paksa si pacar membantah telah membunuh tapi polisi memiliki bukti sidik jari si pacar di dalam rumah pada perkiraan waktu kematian si wanita apapun alasan si pacar tidak polisi percayai si pacar mengaku memang terjadi pertikaian kecil tapi tidak mungkin ia membunuh polisi jadi menduga jika si pacar adalah topi merah yang selama ini mereka cari si pacar juga punya beberapa kali catatan penyerangan dan terlibat geng si pacar semakin terkejut saat si polisi membahas tentang si wanita yang hamil si pacar sama sekali tidak tahu sebelum si wanita tewas pemilik warung menjadi saksi melihat si wanita diikuti pria bertopi merah hayong bertanya ke pemilik toko yang hanya ingat jikat tinggi pria topi merah itu seperti wanita setelah itu hayong kembali ke kedai tempat si pacar bekerja kedai tutup karena ada urusan pribadi hayong tidak tahu apakah si pacar yang membunuh si wanita atau bukan ke kantor hayong melihat kapten sedang memukul si pacar dan memaksanya untuk mengaku hayong protes membuat kaptennya kesal si kapten memastikan si pacar adalah pelakunya karena terlibat pertikaian dengan si wanita si pacar tidak tahu si wanita hamil karena jika tahu tidak mungkin si pacar membunuh si pacar juga pernah terlibat penyerangan saat menjadi anggota gangster dulu namun hayong merasa bukan si pacar pelakunya hayong ingin agar mereka mencari bukti yang lebih pasti tapi si kapten tetap tidak mau mendengarkan dan menyepelekan hayong yang dari kantor pindahan si kapten ceritahu mengapa hayong dipindahkan ke kantor mereka karena tidak baik berhubungan dengan rekan kerjanya hayong juga rupanya pernah satu sekolah dengan si pacar hayong lalu datang ke rumah si wanita lagi untuk mencari bukti lebih lanjut ada alasan mengapa si pacar bukan pembunuhnya ada tulisan angka di depan rumah si wanita ada tanda-tanda masuk paksa pada lubang kunci dan si wanita juga hamil tapi ada alasan juga mengapa si pacar justru pembunuhnya karena sidik jari dan darahnya ditemukan di TKP perkiraan kematian si wanita sesuai dengan kedatangan si pacar dan tidak punya alibi yang mendukung jika si pacar bukan pelakunya hayong lalu bicara dengan pemilik rumah dan rupanya sering terjadi pencurian kecil-kecilan di lingkungan mereka tapi karena yang dicuri bukan barang berharga jadi polisi tidak peduli hayong lalu melihat kode di dekat pintu tulisan yang sama dengan di tempat milik si wanita pemilik rumah menduga jika mungkin cucunya yang menulis di sana hayong lalu pamit pergi dan mulai menyelidiki kasus pencurian di kantor terdekat tapi karena pencurian barang murah dan tidak ada petunjuk lebih lanjut polisi tidak bisa menemukan pelakunya mengamati rumah yang pernah melaporkan kasus pencurian kecil itu hayong menyadari ada angka wanita pemilik rumah muncul dan menyerang hayong karena mencurigakan tapi akhirnya berhenti setelah hayong mengaku sebagai polisi hayong minta maaf dan mempertanyakan tentang tulisan angka di dinding wanita itu tidak tahu apa-apa tentang tulisan itu ia juga hanya tinggal bersama kedua anaknya hayong lanjut ke rumah lain dan menyadari setiap rumah memiliki tulisan angka di temboknya angkanya beragam satu, dua, dan tiga kadang dikombinasikan hayong pun memecahkan petunjuk angka dua untuk wanita dewasa angka tiga untuk anak-anak dan angka satu untuk pria dewasa jumlah angka tergantung dari penghuni rumah dan pelaku pencuri menghindari rumah dengan penghuni pria hayong yakin pelakunya yang bekerja di tempat pengantar makanan karena hanya pengantar makanan yang bisa tahu soal penghuni rumah di wilayah itu hari berikutnya polisi menemukan orang yang diduga kuat sebagai pria bertopi merah yang selama ini merasakan pacarnya si wanita masih ditahan dan akan ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan si wanita si pacar masih membantah karena ia bukan pelakunya hayong juga menjelaskan hasil penemuannya tapi kaptennya tidak peduli karena si pacar sudah mengaku hayong tidak habis pikir dengan kaptennya bahkan pria bertopi merah yang sedang ditanya melihat ke si pacar dan yakin jika si pacar bukan pelakunya kemudian hayong mendatangi ibunya si wanita yang amat sedih dan memohon agar hayong menangkap pelaku yang membunuh anaknya mengetahui jika polisi menetapkan pacarnya si wanita menjadi tersangka membuat si ibu semakin sedih entah apa dosa anaknya karena baik dirinya dan anaknya sama-sama selalu bermasalah dengan seorang pria si ibu sangat tidak terima hayong lalu meninggalkan sapu tangan dan izin pergi kemudian hayong menghubungi yongsu dan ingin ketemuan hayong dibawakan perlengkapan forensik dan mereka berdua jadinya menyelidiki ulang rumahnya si wanita hayong hanya merasa aneh dengan kasus tersebut pasti ada petunjuk yang terlewat yongsu juga membayangkan bisa saja pelakunya sempat bersembunyi sebelum membunuh si wanita hingga ditemukanlah sidik jari di tiang lemari hari berikutnya kaptennya hayong kesal dengan hayong karena melakukan penyelidikan diam-diam dan menemukan sidik jari lain di rumah si wanita si kapten merasa hayong membela si pacar karena berteman harusnya kasus sudah ditutup karena si pacar sudah mengaku tapi hayong tidak membenarkan pengakuan tersebut karena didapat dari pemaksaan si kapten sangat marah dan ingin menyerang tapi dihentikan bawahan yang lain hayong jadi pergi hayong lalu mendapat informasi tentang sidik jari lain yang ditemukan di rumah si wanita tapi tidak bisa diidentifikasi sidik jari siapa hayong dan yongsu lalu bertemu hayong menguak kejanggalan tentang dompet si wanita yang hilang lalu terbaring tanpa busana pintu rumah juga ada bekas pembobolan dan nomor dinding yang mencurigakan membuatnya yakin jika pelakunya bukan si pacar hayongsu jadi membahas tentang pembuat profil atau analisis perilaku kriminal saat ini hayongsu berencana membuat divisi tersebut dan hayong punya kualifikasi yang ia butuhkan hayongsu menawarkan hayong untuk bergabung dengan divisinya saat resmi dibentuk nanti yongsu memberikan buku yang membahas tentang analisa pelaku kriminal yang ada di amerika yongsu merasa pekerjaan profiler sangat cocok untuk hayong hari berikutnya pacarnya si wanita melakukan reka adegan tapi ia bingung dan adegan pembunuhan sepenuhnya dicontohkan oleh kapten setelah itu si pacar ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke penjara dijatuhi hukuman 12 tahun ibu si wanita menangis histeris kasus pun resmi ditutup di waktu lain seorang pengantar makanan yang dikenal sebagai anak baik dan rajin bekerja memakai topi merah ia kemudian mengikuti wanita yang pulang malam sendirian memastikan si wanita tinggal sendiri pria bertopi merah lalu membobol rumah dan melakukan aksi kejinya ia membunuh wanita dan melepas seluruh pakaiannya polisi yang mendapat laporan kematian wanita itu pun langsung bergegas datang dulu setelah melihat kematian wanita tenggelam di depan mata hayong mendapat perawatan si ibu mengira jika hayong tidak bisa berempati tapi rupanya hayong sangat bersimpati yang jauh ke dalam sisi batin manusia hayong pernah pulang kehujanan tanpa payung karena payungnya ia tinggalkan untuk melindungi kucing yang tewas si ibu kaget tapi mencoba memahami sesuai omongan dokter jika hayong berusaha menyembunyikan emosinya lanjut ke episode 2 hayong rutin datang ke penjara untuk bertemu pria yang sebelumnya tertangkap dan meniru topi merah tapi kunjungannya selalu ditolak sampai akhirnya karena menyogok hayong pun berhasil membuat pria yang menyamar sebagai topi merah menemuinya kedatangan hayong hanya ingin bertanya tentang pacar korban pertama yang pria itu yakini jika bukan pelakunya pria itu beralasan hanya firasat kematian wanita tanpa busana dilakukan tanpa emosi sementara si pacar mengaku berkonflik dengan si wanita jadi menurutnya mustahil orang yang emosi dan membunuh masih sempat-sempatnya menelanjangi korban bahkan jika membunuh pun pasti karena ketidaksengajaan karena si wanita dan si pacar dalam hubungan pria itu yakin jika hanya orang yang pernah membunuh yang berani menelanjangi korbannya pria itu lalu cerita tentang masa lalunya yang sering dibukul ayahnya karena tidak menghabiskan makanan sekarang ayahnya meninggal dan tak ada yang peduli makanannya habis atau tidak kejahatan yang dilakukan seseorang karena ada trauma masa lalu dan pembunuh yang polisi cari saat ini pasti juga meninggalkan jejak ada alasan mengapa wanita yang tewas tidak mengenakan pakaian jadi setelah itu hayong melapor ke kapten dan menjelaskan hasil pengamatannya tapi kapten tidak percaya dan tidak mau kasus yang sudah ditutup dibuka kembali hayong memilih pergi mengabaikan kapten hayong datang ke TKP lagi dan membayangkan bagaimana pembunuhan terjadi korban ditelanjangi dengan tujuan untuk mempermalukan hayong lalu datang ke kantor polisi setempat yang mengaku sudah bertanya ke seluruh kurir tapi tidak bisa melacak pelaku yang menulis nomor di dinding rumah para warga sejak penyelidikan itu tidak ada lagi kasus pencurian di wilayah mereka tapi ada satu anak yang mencurigakan menggunakan topi merah sering merundung dan memalak anak lain namun alasan anak itu jelas dan tidak ada bukti ia mencuri hayong jadinya mendatangi anak yang dimaksud mempertanyakan topi merah yang si anak akui telah membuangnya karena ia dicuri gay polisi jika mengenakan topi itu tapi karena proporsi tubuh anak itu tinggi hayong merasa bukan anak itu pelakunya anak itu juga tidak tahu tentang nomor yang ditulis di rumah warga di kantor kapten juga mendapat informasi jika ada sidik jiri lain di rumah wanita yang diselidiki diam-diam oleh hayong kapten jadi ingat omongan hayong sebelumnya jika sepertinya si pacar bukan pelaku di waktu yang sama pria bertopi memalak anak sekolahan di waktu lain yong su masih mencoba memastikan rekan yang lain agar ia bisa membentuk divisi analisis perilaku kriminal tapi tetap saja yong su diremehkan sedangkan hayong datang ke penjara lagi bertemu pria yang meniru topi merah dan ingin tahu lebih lanjut dari sudut pandang kriminal aksi pembunuhan wanita telanjang menurut pria itu pelakunya pasti sakit mental pria itu juga minta hayong mengiriminya uang karena sudah memberi informasi tentang pengamatannya hayong kemudian kembali ke kantor dan kapten marah karena hayong dari penjara lagi dan bahkan ketahuan mengirim uang ke pria di penjara hayong beralasan jika para penjahat lebih saling memahami tapi kapten tidak tahu apa yang hayong katakan yang kapten pastikan jika hayong bodoh karena memberi uang dan minta saran ke penjahat hayong yang lagi-lagi membahas penjahat yang sebenarnya yang membunuh wanita telanjang membuat kapten semakin emosi karena merasa dilawan hayong merusak nama kepolisian dengan tindakan cerobohnya tapi hayong akan bertanggung jawab dan mencari pelaku yang sebenarnya hayong mulai bertindak sendiri kapten sudah terlalu jengkel untuk bicara dengan hayong hayong memberikan hasil penyelidikan selama ini ke polisi yang lain setelah itu mereka menemui para mantana rapidana yang mahir membobol rumah dan tinggal di dekat area pencurian tapi kebanyakan mantana rapidana yang mereka temui tampak kesal tapi akhirnya mau menjelaskan alibinya di hari pembunuhan terjadi hayong juga datang ke penjara lagi tapi pria yang meniru topi merah semakin tidak tahu diri dan minta dibayar langsung hayong ingat bagaimana kaptennya marah karena menurut ke pria itu hayong jadinya tidak mau menurut lagi pria itu tidak akan mendapat makanan enak dan tempat khusus saat hayong berkunjung hayong memutuskan pergi membuat si pria pun jadi bernegosiasi pria itu pun merasa jika pembunuhan wanita akan terjadi lagi dan semakin sulit dihentikan karena polisi gagal menangkapnya sementara di kantor polisi seorang pria marah karena ada remaja pria yang mencoba membobol rumahnya saat pacarnya sendirian remaja pria itu juga membawa senjata dan bisa membunuh pacarnya jika ia tidak datang maka si pacar bisa mati kapten mencoba menenangkan remaja pria itu juga mengaku membawa gunting hayong yang baru tiba memperhatikan remaja itu juga minta maaf dan merasa bersalah kemudian remaja itu pun ditanya lebih lanjut ia belum memiliki KTP tapi saat mendengar pengakuannya membobol pintu dengan gunting dan ia pelajari dari teman-temannya membuat hayong merasa aneh hayong juga melihat lekukan pada rambut remaja itu seperti habis memakai topi tapi remaja itu mengaku topinya hilang saat dalam perjalanan hayong mengecek tinggi badannya yang pendek seperti tinggi standar seorang wanita ciri-ciri itu mirip dengan pelaku jadi hayong membahas tentang sidik jari yang ia temukan hayong minta dicocokkan dengan sidik jari yang ada di gunting remaja itu mulai tampak panik selanjutnya ia diinterogasi hayong disuruh menulis secara detail bagaimana pembobolan rumah dilakukan tapi selagi menulis hayong terus menjelaskan jika yang dilakukan remaja itu adalah kejahatan serius walau yang dibawanya hanyalah gunting tapi bisa menusuk orang lain remaja itu mengaku baru pertama kali membobol rumah orang lain pembicaraan hayong berusaha mengalir sampai remaja itu tanpa sadar mengakui perbuatan lainnya remaja itu tampak panik dan kesal karena hayong selalu mengajaknya bicara padahal ia sedang menulis hayong masih terus bertanya tentang keluarganya remaja itu yang rupanya hanya tinggal dengan nenek setelah orang tuanya cerai dan ibunya kabur meninggalkannya sementara polisi lain menemukan topi yang terbuang dan lalu kembali ke kantor memberikannya kepada hayong tapi itu sepertinya sengaja ditaruh di belakang tiang dan berdasarkan mereknya harganya cukup mahal hayong lalu membawa semua dokumen yang rekanya pegang dan kembali mendekat ke remaja itu sambil menunjukkan topi yang remaja itu akui miliknya hayong lalu minta pria itu menuliskan nomor urut sesuai rumah yang pernah dibobolnya dan karena topi mahal nenek remaja itu tidak mungkin membelinya remaja itu mengaku bekerja sampingan ia tidak menyebutkan pekerjaannya tapi mengaku uang yang didapatkannya sebagian besar dari pekerjaannya bukan mencuri atau memalak remaja itu mohon agar tidak dipenjara karena ia tidak membunuh siapapun dan berjanji tidak akan membobol rumah orang lain lagi lagi pula anak-anak seusianya banyak yang juga mencuri remaja itu semakin menunjukkan kekesalannya tapi hayong tidak bisa diajak kompromi sikap yang semula remaja itu tunjukkan sebagai anak polos dan baik berubah menjadi emosian karena hayong yang sengaja membuatnya jengkel apalagi hayong memastikan jika hukuman remaja itu akan semakin berat jika tidak mengakui kejahatannya remaja itu pun mengaku bekerja sebagai kurir menembah kuat kecurigaan hayong dan minta remaja itu menuliskan nomor sesuai yang ia sebutkan remaja itu menurut dan bingung apa yang hayong inginkan tapi remaja itu sadar jika nomor itu adalah kode yang selama ini ia buat untuk mengidentifikasi penghuni suatu rumah hayong menunjukkan semua gambar tulisan di tembok rumah remaja itu semakin gelisah dan mengaku tidak tahu apa-apa hayong lalu menunjukkan dua wanita yang tewas selanjang remaja itu semakin kesel tapi akhirnya mau mengaku setelah hayong mengancam akan menunjukkan hasil forensik sidik jari di tkp dan gunting remaja itu cerita jika ayahnya dulu sering menelanjangi ibunya saat bertengkar remaja itu ketakutan menangis trauma itu yang membuat remaja itu melakukan hal yang sama ke orang lain malam itu remaja topi merah mengikuti korban pertama yang pulang sendirian ia membubul pintu dengan gunting dan lalu bersembunyi saat si wanita mandi pacar wanita itu datang dan keberadaan si remaja tidak ketahuan si remaja mendengar pertikaian ringan yang terjadi tapi si pacar langsung pergi tidak ada pertengkaran besar yang terjadi si wanita yang ditinggal sendiri kemudian remaja topi merah serang wanita itu dicekiknya sampai mati sekarang remaja itu sudah mengakui perbuatannya ia merasa hayong membohonginya karena ia yakin sudah mengelap seluruh sidik jarinya tapi hayong bilang jika tidak ada kejahatan yang sempurna hayong lalu menyerahkan pengakuan remaja itu ke kaptennya hari berikutnya rekan polisi mendapat hasil forensik sidik jari jika sidik jari yang ditemukan di TKP memang milik remaja topi merah tidak terlacak di sistem karena remaja topi merah di bawah umur berita pun tersiar tentang topi merah kapten juga merasa bersalah dengan hayong setelah itu yongsu dan hayong makan bersama yongsu ikut senang karena hayong berhasil menangkap topi merah sebelum ada korban ketiga dari pengamatan hayong topi merah lebih berani membunuh korban kedua yongsu jadi menawarkan hayong untuk bergabung dengan timnya membentuk divisi analisis perilaku kriminal hayong jadi ingat bagaimana dua penjahat yang sudah ia tanya memiliki masalah dengan orang tuanya saat kecil dulu singkatnya topi merah pun dipenjara untuk pacar wanita pertama yang masih dipenjara sekarang diprotes masyarakat karena polisi salah menangkap komisaris polisi jadi kesal polisi mendapat banyak kritikan kemudian reporter pria ini bertemu dengan hayong karena berhasil menangkap topi merah tapi hayong tidak ada di sana kapten membantah jika hayong yang menangkap topi merah tapi reporter pria sudah dari penjara dan dapat informasi jika hayong yang menangkapnya kapten jadi mengajak reporter bicara berdua sementara itu berita negatif tentang hayong muncul karena untuk menangkap topi merah yang asli harus bertanya ke pria yang meniru topi merah memberinya makanan enak dan mengirimi uang media menyebut jika topi merah yang asli ditangkap oleh penjahat di penjara bukan oleh hayong tapi hayong sama sekali tidak peduli hayong su mencoba menenangkan tapi hayong juga sudah berpasrah memang banyak orang yang tidak menyukainya hayong malah minta hayong su untuk mengkhawatirkan para korban dan keluarganya saja hayong tidak menyesal telah menyogok pria di penjara bahkan akan ia lakukan lagi jika berada di situasi yang sama kedepannya hari berikutnya hayong su meyakinkan lagi rekan yang lain untuk membentuk tim analisa perilaku kedua temannya masih menolak kedua rekannya itu lalu mendatangi komisaris yang kesal karena citra polisi di mata publik kini semakin buruk selain salah tangkap media juga memberitakan jika yang menangkap topi merah justru tahanan di penjara mereka pun jadinya membicarakan tentang tim analisis perilaku kriminal yang diajukan yong su di waktu lain hayong datang ke kedai makan si pacar yang sekarang bebas dari penjara si pacar menolak untuk dibayar karena sudah menganggap hayong sebagai temannya si pacar juga berterima kasih karena hayong menemukan pelaku yang sebenarnya si pacar yang dulu memang satu sekolah dengan hayong merasa hayong masih belum berubah hayong pura-pura tidak peduli dengan orang lain tapi sebenarnya hayong yang paling memperhatikan hayong tidak mengatakan apapun dan pergi tetap meninggalkan uangnya dengan pesan agar si pacar menerima uang tersebut karena mereka teman kemudian yong su mendatangi hayong membahas soal divisi analisis kriminal yang sudah disetujui dan yong su merekrut hayong sebagai anggota timnya hayong masih bingung karena tidak begitu paham dengan tugas mereka tapi yong su juga ingin mereka belajar bersama-sama hayong lalu mulai membaca buku pemberian yong su dan kemudian memindahkan semua barangnya ke kantor yang baru hayong resmi menjadi anggota profiler bersama yong su sebagai ketua divisinya karena keterbatasan tempat gudang polisi akan menjadi kantor mereka sementara hingga waktu terus berlalu seorang anak perempuan yang sendirian di taman bunga didekati oleh pria dewasa membelikan es krim dan membawa anak itu pergi bersamanya lanjut ke episode 3 pada bulan Mei tahun 2000 hayong dan yong su kedatangan anggota baru bernama jung tapi hayong dan yong su sedang sibuk sehingga jung dipersilakan menunggu di ruang kerja lebih dulu di waktu yang sama suami dan istri melaporkan anak perempuan mereka yang hilang polisi masih belum mendapat hasil apa-apa tapi akan berusaha yang terbaik sementara hayong dan yong su kini mulai mendatangi penjara dan bertanya ke satu penjahat pelaku mutilasi wanita tentang bagaimana pria tersebut secara sadar melakukan perbuatan yang merugikan orang lain hayong dan yong su ingin tahu latar belakangnya membuat penjahat melakukan aksinya mereka mencatat merekam dan membuat laporan hasil wawancara dengan penjahat sama sekali tidak ada penyesalan pada pria itu yang dengan sadar telah membunuh bahkan tampak menikmati perbuatannya sampai malamnya yong su lupa jika jung masih di kantor jung pun disuruh pulang dan ke kantor besok hari yong su minta maaf karena tadi terlalu sibuk hari lain seorang nenek mengambil rongsokan kaget menemukan plastik hitam berisi potongan daging manusia polisi langsung datang melidiki dan kapten wanita bernama yun akan mengambil alih tugas yun menjelaskan tentang potongan jasad anak perempuan yang mereka temukan saat ini ada 8 bagian tubuh yang dimasukkan dalam plastik masih ada bagian tubuh yang lain yang belum ditemukan korban adalah anak yang sempat dinyatakan menghilang polisi mulai mencari potongan tubuh lainnya di berbagai tempat sampah orang tua korban jelas sangat terpukul dan histeris tidak terima polisi kembali disibukan media juga gempar memberitakan jung kemudian bertemu dengan hayong dan yong su dan saling berkenalan mereka langsung membahas tentang kematian anak perempuan 5 tahun yong su mendatangi temannya dan ingin terlibat dalam kasus tersebut sementara jung coba ngobrol dengan hayong walau hayong sangat dingin padanya hayong jadi mempertanyakan alasan jung mendaftar menjadi tim analisis perilaku kriminal yang menurut jung terdengar sangat keren hayong jadi cerita tentang orang buta tapi membawa lantara karena ingin orang lain melihat dengan jelas lantara yang dibawa bukan untuk diri sendiri melainkan untuk orang lain kembali ke temannya yong su usaha yong su untuk bergabung dengan tim penyelidikan kasus mutilasi anak perempuan 5 tahun ditolak yong su yang minta laporan penyelidikan juga ditolak yong su kesal dan kembali ke timnya yong su akan menemui yun untuk minta laporan dan hayong rupanya dulu pernah bekerja dengan yun di kantor polis yang sama jadinya hayong menemani yong su untuk bertemu dengan yun tapi sikap yun dan hayong tampak semakin canggung yun baru mendengar tentang divisi analisis perilaku kriminal hayong dan yong su menjelaskan kedatangannya untuk terlibat dengan kasus mutilasi anak sebelumnya hayong dan yong su sudah mewawancarai pelaku mutilasi lainnya hayong dan yong su yakin bisa membantu berdasarkan data yang mereka dapatkan dari penjahat lain karena setiap penjahat pasti memiliki kesamaan tapi yun menolak dan memastikan jika polis yang terlibat dalam kasus sudah cukup kompeten yong su lalu minta diberi laporan penyelidikan tapi yun tetap menolak yun mengembalikan kartu nama dan mengaku sedang sibuk yun lalu pamit pergi hayong menyesal karena harusnya ia tidak ikut jadinya sekarang yong su dan tim akan mencari petunjuk mereka sendiri dari berita yang tersebar yong su lalu menemui temannya dari divisi forensik dan minta diberitahu tentang laporan khusus si teman ini sudah mendengar jika yong su bukan lagi di tempat forensik dan yong su sulit menjelaskan tentang divisi baru yang dibentuknya si teman jadi menjelaskan hasil penyelidikan sementara dan yong su mencatat di tangannya jasad dimutilasi dengan potongan yang rapi yong su jadi mohon diberi laporan sementara dan saat si teman lengah yong su memotretnya setelah itu mengembalikan ke si teman dan pergi sementara reporter pria dari suatu redaksi mendekati temannya dari redaksi lain kemudian reporter wanita lalu menghubungi jung dan minta bantuan reporter wanita butuh informasi apapun jika jung tahu sesuatu sementara hayong datang ke penjara dan bertanya kenara pidana yang pernah melakukan mutilasi hayong diam-diam merekam pembicaraan dan ingin tahu alasan mengapa pria tersebut membunuh dengan memutilasi pacarnya pria itu merasa ada kekosongan pada tatapannya hayong dan yakin jika hayong juga bisa menjadi monster tapi hayong membantahnya ada perbedaan antara dirinya dan monster seperti pria itu yang punya pemikiran mengarikan pria itu malah semakin memperagakan bagaimana ia memutilasi dan lalu tertawa tapi hayong tidak terpengaruh pria itu mengaku jika ia senang membunuh tapi harus menyembunyikan jasad sehingga ia memutilasi menjadi bagian kecil kemudian hayong pulang energi negatif yang pria itu bawa membuat suasana hati hayong jadi ikut kesal hayong lalu kembali ke kantor dan yong su sudah mendapat informasi penyelidikan terkait jasad anak 5 tahun yang dimutilasi mereka melanjutkan pengamatan divisi kriminal juga saat ini masih mencoba mencari petunjuk lebih lanjut yang hayong yakini pelakunya bukan penderita sakit jiwa karena potongan jasadnya terlalu rapi dan sepertinya pekerjaan pelaku berhubungan dengan memotong dan alasan membuang jasad ke tempat yang mudah ditemukan belum bisa mereka ketahui tapi daging mutilasi dibungkus dalam dua plastik mereka pun mulai menulis dugaan pekerjaan pelaku kuat dugaan jika pelaku seorang pengangguran karena kejahatan dilakukan pada siang hari tapi dulunya pernah bekerja sebagai pemotong daging hayong dan yong sulanjut bertanya ke polis lain dan menjelaskan hasil penyelidikan mereka dan yun yang kebetulan di luar juga mendengar informasi tersebut jadi besoknya yun berkeliling ke toko daging dan bertanya tentang karyawan yang cuti atau yang dulu pernah bekerja sebagai pemotong daging tapi yun tetap menyelidiki rumah sakit jiwa karena yakin pelakunya gila hayong jadi menemui yun dan menjelaskan jika pelaku bukan penderita gangguan jiwa tapi yun tidak suka dengan hayong yang seolah-olah meremehkan timnya yun malah bilang jika hayong sama sekali bukan membantu mereka tapi mengganggu yun memastikan jika ia dan timnya bisa mengurus pekerjaan dan minta hayong tidak terlibat karena tugasnya hayong hanyalah wawancara para penjahat di penjara hayong pun terang-terangan mengaku tidak suka nada bicaranya yun hayong bingung mengapa yun salah paham terhadap sesama polisi yun tetap sama pada pendiriannya dan lalu pergi 28 hari setelah kejadian polisi masih belum mendapat pelaku yang memutilasi kasus mereka tidak ada progres sama sekali hayong kembali datang ke lokasi kejadian perkara dan mencoba berpikir seperti pelaku kejahatan untuk mencari pelaku lebih lanjut bungkus daging mutilasi yang ada di tumpukan sampah membuat hayong yakin jika pelakunya tinggal di daerah sekitar sana yun dan yongsu pun juga sama-sama ingin tahu siapa pelakunya hingga kemudian yun mendapat laporan tentang hasil forensik ada bagian punggung yang memiliki bekas seperti rak dari kulkas yang menemukan bagian tersebut adalah yongsu jadi setelah itu kepala polisi dan rekannya yongsu mengajak yun untuk bernegosiasi memberikan kesempatan kepada yongsu dan hayong untuk terlibat dalam penyelidikan yun pun menyetujuinya dan mulai memerintahkan tim analisis untuk menyelidiki jenis kulkas sesuai petunjuk yang mereka dapatkan mereka ingin tahu siapa saja pemilik kulkas tersebut hanya sejarah kulkas yang mereka cari sangatlah langka karena model lama hingga hayong dan yongsu datang ke tempat rongsokan dan kebetulan pemilik tempat tersebut dikenal sebagai orang yang ahli soal kulkas dengan melihat gambar yang hayong berikan pemilik tempat itu pun tahu jenis kulkas tersebut hayong dan yongsu jadi melaporkan perkembangan namun yun sudah mendapat informasi tentang sisa tubuh yang ditemukan jadinya hayong dan yongsu langsung menuju lokasi polisi yang lain juga akhirnya sampai ke sebuah motel pemilik motel yang melaporkan pertama kali karena saluran pembuangan air tersumbat mengira daging biasa tapi rupanya daging seorang anak reporter wanita kenalannya jung juga sekarang ada di depan motel ia ingin meliput tapi hayong melarangnya karena polisi melakukan penyelidikan rahasia hayong langsung mengecek kamar yang ditinggali oleh pelaku hayong juga menunjukkan model kulkas yang mereka cari namun anehnya ruangan disana sangat rapi seolah tidak pernah ditempati untuk tidur dibalik kasur rupanya ada pakaian anak perempuan yang dimutilasi penemuan tersebut membuat polisi langsung memberikan pernyataan di hadapan media menurut pemilik motel orang yang menyewa ruangan tersebut adalah pria berusia 40 tahunan dan mengenakan pakaian tukang polisi memastikan akan menangkap pelaku harap diikutnya yun butuh lebih banyak tim dan ikut terlibat dalam proses investigasi setelah penemuan potongan tubuh di motel sekarang mereka tidak menemukan petunjuk apa-apa lagi temannya yung sujin menyarankan bekerja sama dengan tim analisis perilaku kriminal lagi pula tim tersebut bekerja di bawah divisi detektif dan kemungkinan akhir tahun akan dibubarkan karena selama ini tidak menunjukkan keterlibatan atau hasil apapun dalam menyelesaikan kasus hayong dan yun su pun akhirnya bergabung dengan tim dan menyelidiki lebih lanjut mereka sering lembur mencari petunjuk lebih detail dari sebelumnya hingga kesimpulannya pelaku adalah pria yang hidup sendiri suka menjaga kebersihan dan rumahnya pasti tertata rapi TKP dan rumah pelaku juga sepertinya cukup dekat pelaku juga sempat berpengalaman menjual makanan beku atau memotong daging sepertinya juga punya masalah seksualitas yang kompleks lulusan SMP dan mungkin pernah berada di penjara pada masa harusnya SMA hasil pengamatan tim analisis perilaku kriminal itu langsung dipresentasikan ke polisi lain tapi polisi sudah menyelidiki di lingkungan sekitar dan toko daging tapi tidak menemukan apa-apa temannya yung su juga skeptis karena tidak mengerti bagaimana tim analisis perilaku kriminal mendapatkan informasi tersebut dan karena tidak mungkin pernyataan tersebut diberitahu secara resmi maka mereka merasa penyelidikan tetap dilanjutkan tapi diam-diam rapat berakhir polisi mulai membagi tugas mencari orang yang punya kriteria yang sesuai dengan yang disebutkan dengan tim analisis perilaku kriminal mereka mendatangi orang-orang yang pernah terlibat kejahatan seksual anak di bawah umur dan lalu memeriksa kulkasnya tapi hasilnya sia-sia mereka tidak menemukan apa-apa polisi tidak akan mengubah cara pencarian yaitu pria yang tinggal sendirian karena bisa jadi pelaku pindah rumah jadi tidak ada dalam daftar mereka sementara di taman bermain saat para anak-anak bermain petak seorang pria dewasa mengamati hari berikutnya polis langsung mencari informasi lebih lanjut lagi hingga ada empat orang yang masuk dalam kriteria tim analisis kriminal jadinya mereka berempat berpisah dan membagi tugas malam itu hayong sampai di depan rumah seseorang yang barang-barang di depan rumah itu tertata dengan rapi dekat dengan lokasi penemuan jasad hayong jadi menghubungi yun yang akan segera menuju tempatnya hayong lanjut ke episode 4 yun sampai ke tempatnya hayong dan mereka bersama-sama mengecek rumah yang mereka yakini pelaku yang mereka cari namun tidak ada siapapun di sana barang di dalam rumah tersusun rapi yun mengecek kulkas dan sama seperti yang mereka cari di bagian bawah ada tas yang bersih perkakas dan pita rambut milik korban yung su dan rekannya yun datang pembunuhnya semakin dekat dengan mereka tapi mereka tidak yakin jika pelaku akan segera pulang tempat itu banyak debu sepertinya rumah sudah lama tidak ditempati yun dan rekannya akan menunggu di tempat itu sementara hayong yang disuruh pulang memaksa ingin ikut menunggu mereka lalu dikagetkan dengan kucing yang setelah diamati satu kaki kucing tersebut patah hari berikutnya seorang wanita mendekati mereka temannya yun jadi menjelaskan jika mereka menunggu seseorang yang tinggal di rumah itu yang rupanya bernama cho wanita itu rupanya pemilik rumah dan menyewakannya kepada cho tapi cho tidak bisa dihubungi itu sebabnya si wanita datang untuk menagi uang sewa yang menunggak yun pun menjelaskan jika mereka adalah polisi singkatnya pemeriksaan lebih lanjut di rumahnya cho dilakukan yong su dan hayong yang ada di lokasi membuat rekannya kesal karena keterlibatan tim analisis perilaku kriminal dalam penyelidikan itu harus diam-diam atasan akan marah jika mengetahuinya hayong bilang jika jari anak yang memutilasi ada di sekitar rumah jadinya semua orang dikerahkan untuk mencari potongan jari hingga akhirnya satu persatu potongan jari ketemu hanya saja cuma ada delapan jari ada kemungkinan jika dua jari lainnya terbawa arus air tapi jari yang kecil dan pencarian di malam hari membuat polisi tidak mendapati apa-apa saat para polisi sudah pulang hayong tetap berada di kantor dan memikirkan kembali kronologis kejadian yun juga di dalam mobil memikirkan hal yang sama penculikan terjadi 20 Mei potongan tubuh pertama ditemukan 29 Mei kepala ditemukan 30 Mei potongan lainnya 25 Juni di motel semua pembuangan potongan tubuh dilakukan di tempat yang berbeda yang belum ditemukan hanya dua jari dan keberadaan 44 hari penculikan hasil forensik keluar jari tengah dan manis korban tidak ditemukan dan di senjata pembunuhan hanya ada tiga sidik jari mereka yakin Cho hanya memiliki tiga jari di salah satu tangannya yun juga mengecek kriwaya Cho yang pernah melecehkan anak perempuan dihukum dua tahun enam bulan dan baru saja dibebaskan empat bulan yang lalu setelah keluar dari penjara Cho pindah dan tidak mendaftarkan alamat barunya rekannya yun juga datang ke tempatnya Cho bekerja tapi Cho sudah tidak bekerja dan penyerahan gaji semuanya dilakukan tunai tapi jika ada bonus pernah diberikan dalam bentuk cek rekannya yun jadi kebang dan akan memeriksa alamat tempat cek digunakan hayong juga baru tahu jika Cho hanya memiliki tiga jari di salah satu tangannya dimana Cho sekarang ada di depan taman bermain anak-anak yun dan rekannya juga ada di minimarket karena pihak bank memberitahu jika Cho sempat menggunakan cek di minimarket tersebut pegawai minimarket pun ingat Cho karena membayar menggunakan cek tapi ia lupa kapan yun jadi ingin mengecek CCTV selagi mengecek CCTV kebetulan Cho datang ingin belanja yun juga menemukan rekaman Cho dan setelah Cho selesai belanja pemilik minimarket menjelaskan jika Cho baru saja ia temui yun dan rekannya jelas mengejar Cho yang langsung kabur setelah namanya disebut pelarian yun dan rekannya mengejar Cho cukup sengit tapi akhirnya Cho tertangkap juga Yongsu dan Hayoung juga mendengar penangkapan tersebut Cho lalu diinterogasi oleh yun dan Cho mengakui perbuatannya ia tidak merencanakan penculikan dan pembunuhan ia hanya melihat anak perempuan di taman Cho juga tidak melakukan pelecehan tapi yun tidak percaya karena Cho punya riwayat melakukan pelecehan kepada anak-anak yun benar-benar sangat marah karena Cho membunuh anak kecil Cho jadi bilang jika sebenarnya ia hanya ingin meminta uang tebusan kepada orang tua anak tersebut awalnya Cho memang menculik si anak membelikannya es krim dan ingin minta uang tebusan 2 juta won kepada orang tuanya tapi si anak ketakutan dan tidak bisa ingat nomor telpon orang tuanya Cho memaksa si anak meminum air yang dicampur obat tidur setelah itu memutilasinya sekarang diliran Hayoung dan Yongsu yang menginterogasi Cho tapi karena rekannya Yunsu terlalu emosian jadi Yongsu memintanya keluar agar tidak memprovokasi Hayoung juga mempertanyakan 2 jarinya Cho yang hilang yang Cho akui karena tidak sengaja terpotong saat bekerja jarinya hilang jadi tidak bisa dipasang lagi Cho malu orang-orang menganggapnya cacat mental wanita juga tidak suka itu Yun lalu pergi Hayoung mencoba menebak pemikiran Cho jika wanita tidak menyukai Cho karena cacat anak-anak tidak demikian anak-anak cenderung polos dan menghampiri Cho tanpa mempedulikan ia cacat atau tidak itu juga alasan Cho membuang 2 jari korban singkatnya Cho ditetapkan sebagai tersangka dan akan mendekam di penjara banyak orang membencinya polisi juga tidak bisa menemukan 2 jari korban setelah itu Hayoung Yongsu dan Jung minum bersama Hayoung lalu pamit duluan sementara orang tua dari anak yang dimutilasi kini menangis histeris Hayoung meninggalkan bunga di depan pintu bersama foto korban reporter wanita juga menerbitkan artikel tentang dunia yang tidak aman lagi untuk ditempati anak-anak sementara Yongsu juga dalam keadaan mabuk akan pulang sendirian Yongsu menghubungi rekannya dan meluapkan onek-onoknya tentang fasilitas untuk tim analisis perilaku kriminal yang sangat buruk Yongsu lalu melanjutkan perjalanan dan tak sengaja menabrak seorang pria pria itu ingin marah dan bersiap menikam dengan pisau yang dibawa tapi Yongsu malah menjatuhkan tanda pengenal polisi pria bernama Gu itu pun mengambilnya dan pergi harap dikutnya Hayoung membaca artikel yang ditulis reporter wanita reporter itu yang pernah Hayoung tabrak tak sengaja dan jadinya bertukar kontak untuk keperluan asuransi reporter wanita memberikan kartu namanya sementara rekannya Yongsu kini mencoba bernegosiasi dengan kepala polisi agar memberikan fasilitas yang layak untuk tim analisis perilaku kejahatan si teman mengungkit jika tim analisis membantu cukup banyak untuk kasus mereka sebelumnya tapi sebenarnya kepala polisi juga sudah menyampaikan ke komisaris tentang kinerja tim analisis perilaku tapi selalu ditolak dengan alasan anggaran yang tidak mencukupi kemudian tim analisis makan bersama kebetulan Yun dan rekannya baru datang dan jadi diajak ikut bergabung mereka membahas tentang tim analisis yang masih akan memwawancarai penjahat di penjara untuk mencoba memahami pemikiran para penjahat dan lalu menangkap monster yang masih berkeliaran berdasarkan data yang mereka miliki para penjahat biasanya memiliki pola kejahatan entah itu karena dendam atau nafsu semata Yun senang akan kerja keras tim analisis Yun jadi ingat bagaimana dulu ia terlalu keras kepada Hayong Hayong lalu izin pergi duluan dan kapten akan mentraktirnya Hayong datang ke kantor memahami berkas dari kasus yang belum bisa polisi pecahkan kasus pembunuhan berantai yang pelakunya sampai sekarang belum tertangkap Yun su bercita-cita menangkap pelaku tersebut dengan menganalisa para penjahat lainnya Yun su berharap bisa membuatnya semakin dekat untuk menangkap pelaku Hayong jadinya menyelidiki kasus yang Yun su ingin selidiki kasus berdasarkan kisah nyata bernama pembunuhan berantai huasong tapi Yun su tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangkap predator Jung juga tidak yakin tim analisis bisa bertahan lama Yun su yang ingin membayar menyadari jika tanda pengenal polisinya ia buang semalam sementara Hayong sekarang sudah tuntas mempelajari kasus pembunuhan berantai huasong yang belum menemukan titik terang sementara itu gu membunuh seekor anjing dengan palu di waktu lain Yun su berfoto untuk tanda pengenal polisinya yang baru gu juga melakukan hal yang sama ia mencetak foto untuk ditempel pada tanda pengenalnya Yun su pada malam harinya gu mengikuti seorang wanita yang pulang sendirian wanita itu curiga tapi gu mengaku sebagai polisi dan merasa berbahaya jika seorang wanita pulang sendirian malam-malam gu akan mengantarkan wanita tersebut lanjut ke episode 5 Hayong dan Yun su datang ke penjara dan mempersiapkan wawancara cho yang akan diwawancara tampak sangat peduli dengan kebersihan membuat tahanan yang lain membicarakannya singkatnya cho merasa terhormat dengan Yun su yang menggunakan pakaian formal untuk mewawancarainya cho juga bingung mengapa ia diwawancara padahal kasusnya sudah berakhir cho juga sudah menceritakan bagaimana semua kronologis kejahatannya tapi Hayong dan Yun su bukan ingin bertanya tentang kasus mereka ingin bertanya tentang kehidupannya cho cho semakin tidak mengerti mengapa Hayong dan Yun su datang hanya ingin mendengar kisahnya padahal semua orang tidak ingin mendengarkan kisahnya Hayong pun membuka topik tentang rumahnya cho yang bersih dan tertata rapi Hayong merasa cho pasti kesulitan berada di penjara karena cho tidak suka dengan hal yang berantakan cho pun membenarkannya bahkan tahanan yang berada di sel yang sama dengannya jarang mandi bau dan kotor Hayong pun mencoba memahami cho karena menurutnya cho berbeda daripada orang lain Hayong juga merasa cho sebenarnya tidak bermaksud membunuh anak 5 tahun untuk itu mereka ingin mendengar kisahnya cho tapi suara perutnya cho berbunyi cho tidak makan secara teratur di penjara dan Yun su jadi mengajak makan cho tanpa sungkan langsung makan dengan lahap dan berharap bisa setiap hari makan enak Hayong pun jadi bertanya apakah cho menyesali perbuatannya dan cho bilang jika harusnya anak tersebut tidak berada di taman jika anak itu tidak datang ke taman maka tidak akan ada yang terjadi pada mereka Hayong bingung mengapa cho berfikir kejadian tersebut salah si anak cho malah bilang jika anak itu salah karena menarik perhatiannya Hayong tidak habis pikir dengan omongannya cho Yong su lalu mulai bertanya tentang masa lalunya cho cho mulai bekerja setelah lulus SD ia pindah setelah usianya 15 tahun ia pernah bekerja di pabrik menjual ikan dan memotong daging Yong su juga cerita jika ia miskin saat masih kecil ia sering membantu orang tuanya menjual hasil panen cho jadi semakin tertarik dengan Yong su tapi Yong su tidak putus sekolah seperti cho Yong su hanya terlambat masuk SMP cho jadi merasa mereka berbeda Hayong semakin tidak mengerti padahal cho dan Yong su sama-sama hidup miskin dan kesulitan tapi cho bilang jika mereka berbeda karena Yong su masuk SMP Yong su pun menduga jika cho menjadi pelaku kriminal karena putus sekolah tapi cho kesulitan menjawab ia malah minta diberikan soda Yong su pun menurut Hayong mencoba menahan kesal menghadapi energi negatif di sekitar cho setelah itu mereka pulang pada akhir tahun Yong su mohon agar tim analisis perilaku kriminal tetap dilanjutkan setidaknya setahun lagi permohonan pun disetujui mulai awal tahun 2001 Hayong dan Yong su rutin mendatangi penjara dan membantu penyelidikan polisi pada setiap akhir tahun Yong su mohon lagi untuk perpanjangan tim analisis perilaku kriminal siklus pekerjaan begitu terus Hayong, Yong su dan Jung semakin akrab pada bulan September tahun 2003 seorang pria pulang ke rumah dan kaget dengan istrinya yang tergeletak bersimbah darah di kepala pembunuhnya adalah Gu yang masih ada di sana dan menghajar pria itu juga dengan palu sampai mati hal berikutnya polisi memiliki ketua tim yang baru bernama Bong Sik yang Yun kenali tapi hubungan mereka tidak baik rekannya Yun juga pernah mendengar jika dulu Hayong dan Bong Sik pernah berkonflik dimana Hayong dan Yong su juga masih di penjara bertanya ke penjahat dan minta bercerita tentang masa lalunya rata-rata penjahat melakukan aksi kriminal karena punya masa lalu yang buruk penjahat yang mereka wawancarai pun menceritakan bagaimana dulu ayahnya sering memukulnya tanpa alasan menelanjanginya dan mengusirnya keluar rumah teman-teman sekolahnya ada yang melihat dan mulai meledeknya jadi pria itu pun memukul teman-temannya untuk melampiaskan kemarahannya pria itu sering membunuh hewan mulai dari sapi ternak tetangga hingga anjing peliharaan terkadang jika dalam suasana hati yang baik pria itu juga memutilasi hewan yang dibunuhnya saat dewasa ia berada di restoran dan menyadari jika memotong daging dengan pisau sangat menyenangkan ia pun melakukan pembunuhan korbannya wanita dan juga memperkosanya Hayong dan Yong Su lalu pulang sementara di kantor Jung yang sendirian kedatangan Bong Sik yang dengan amat tidak sopan mengecek tempat itu mempertanyakan kehadiran Hayong Bong Sik juga tidak menjelaskan alasan kedatangannya Bong Sik yang berbuat seenaknya tentu membuat Jung bertanya lebih lanjut tapi Bong Sik malah kesal Bong Sik minta Jung tidak menanyainya karena ia adalah ketua tim divisi kriminal yang baru Jung harusnya tahu sopan santun sikap buruk Jung itu pasti ditularkan dari Hayong tapi tak lama Hayong pun kembali Bong Sik langsung merendahkan tim analisis perilaku kriminal Hayong mengajak bicara keluar jika Bong Sik ingin bicara dengannya tapi Bong Sik mengaku tidak ada yang ingin ia bicarakan ia hanya menyapa dan melihat-lihat Jung Su kemudian muncul dan sebagai senior yang cukup dihormati Bong Sik jadi lebih sopan dan memperkenalkan diri sebagai ketua tim yang baru Bong Sik lalu pamit meninggalkan coklat khusus untuk Hayong Bong Sik memastikan mereka akan sering bertemu walau Hayong tidak suka Jung langsung kesal dengan tingkahnya Bong Sik dan Bong Sik juga merasa sekarang posisinya jauh lebih baik daripada Hayong padahal dulu Hayong orang yang mengkhianatinya Yun juga melihat kembali fotonya dulu bersama Bong Sik Yun masih ingat pada tahun 1999 Yun berpatroli mengejar penjahat tapi kemudian penjahatnya mengancamnya dengan pisau untung Hayong datang membantu pertarungan terjadi antara Hayong dan penjahat tersebut dan Hayong berhasil memenangkan pertarungan dengan tangan kosong Yun segera mendekat dan membergolnya Hayong lalu pergi polisi yang lain berdatangan dan kagum dengan Yun yang bisa membergol penjahat sendirian Yun juga tidak melihat Hayong lagi singkatnya Yun pun dipromosikan naik jabatan setelah penangkapan penjahat tersebut Hayong juga hadir dan saat berfoto Bong Sik memuji kehebatan Yun tapi Bong Sik tahu jika Yun naik jabatan karena Hayong Yun terdiam Hayong juga pergi meninggalkan bunga sekarang Yun dipanggil atasan harusnya bersama Bong Sik tapi Bong Sik rupanya sedang minum bersama dengan reporter pria mereka berteman akrab dan reporter pria ingin mereka bekerja sama Bong Sik harus memberikan informasi penting untuk kebutuhan artikel beritanya Bong Sik minta si reporter pria tidak mengenalinya selama di kantor polisi Bong Sik juga tidak menyangka akan bertemu dengan Hayong dan Yun lagi si reporter jadi ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi Bong Sik pun cerita jika dulu kepala kejaksaan memberikan laporan khusus dan harus dirahasiakan anehnya kasus tersebut berbeda dengan hasil penyelidikan polisi kepala jaksa jadi ingin Bong Sik mempertemukannya dengan Yun sehingga Yun datang ke bar sesuai undangan Bong Sik dan kaget dengan kepala jaksa bersama rekannya mengajak minum Yun tentu langsung melapor dan Bong Sik dimarahi hasil akhirnya Bong Sik tetap saja menangkap tersangka palsu dan dicap sebagai polisi korup Bong Sik sangat membenci Yun dan karena Hayong Bong Sik juga diturunkan pangkatnya tapi sekarang keadaan terbalik Bong Sik menjadi ketua tim sementara Hayong dicap sebagai orang yang suka mengkhianati atasan meski begitu Bong Sik tetap tidak suka dengan Hayong karena lagaknya seperti pria terhormat reporter pria menyanjung Bong Sik dan lalu minta informasi tentang kasus pembunuhan profesor dan istrinya sedangkan di kantor Yun datang ke ruang atasan sendirian mereka yang sumarah karena Bong Sik tidak bisa dihubungi di hari pertama kerja mereka akan menyelidiki kasus tentang profesor yang terbunuh dua minggu lalu mereka juga harus merahasiakan informasi tersebut dari media dan sebenarnya lima hari sebelumnya Gu juga melakukan pembunuhan kepada keluarga kaya lainnya Gu menggunakan palu untuk menghabisi para korbannya sekarang Bong Sik juga mendapat informasi kasus dari atasan dan mengirimkannya kepada reporter pria di TKP reporter wanita mencoba mencari informasi tapi polisi menolaknya hingga kemudian Yun datang dan langsung melakukan penyelidikan reporter wanita tetap dilarang masuk di rumah itu pembunuhan terjadi tapi tak ada harta yang diambil oleh pembunuhnya sepertinya bukan karena pencurian korban tidak melawan dan kecil kemungkinan jika balas dendam karena korban memiliki reputasi yang bagus polisi juga belum bisa menyimpulkan senjata yang digunakan untuk membunuh pembunuhan yang terjadi tampak sangat berani dan kejam mungkin saja penderita gangguan jiwa sementara reporter wanita dimarahi atasannya karena artikel dari redaksi sebelah yang ditulis reporter pria lebih dulu terbit reporter wanita jelas bingung karena ia dilarang meliput kasus dan polisi juga tidak memberi informasi apa-apa polisi yang di TKP jelas kesal bagaimana informasi mereka bisa berada di artikel berita bong sik lalu dihubungi reporter pria dan berterima kasih rekannya yang selalu datang dan memberi tahu jika sepertinya ada polisi yang membocorkan penyelidikan mereka bong sik tidak tahu apa-apa dan ikut kesal dengan reporter sementara hayong kini menjelaskan tentang analisisnya terkait pembunuhan berantai menurutnya pembunuhan berantai memiliki masa jadah psikologis menargetkan untuk membunuh orang asing dan melakukan pembunuhan lebih dari satu di tempat yang berbeda-beda gu juga sekarang melihat berita tentang korban yang ia bunuh polisi masih belum bisa menangkap pelakunya di tempat yang berbeda polisi juga menyelidiki pembunuhan lain yang gu lakukan dan saat mencocokkan jejak kaki yang ada di TKP dengan kematian profesor polisi menemukan kesamaan dengan jejak kaki dari pembunuhan yang mereka selidiki mereka pun yakin jika pelakunya sama hayong lalu tetap tinggal sendirian di kantor dan mencoba mengulik kembali analisisnya hyun pun juga sama ia mencoba menguraikan pengamatannya terkait kematian profesor dan istrinya dan di waktu yang sama gu datang ke rumah orang kaya lainnya tapi kemudian mendengar suara pria di dalam rumah gu memutuskan pergi hari berikutnya setelah pria di rumah yang gu incar pergi gu masuk diam-diam ke rumah tersebut dan bersiap dengan palunya polisi pun langsung mendapati laporan kematian wanita reporter wanita yang masih dimarahi atasannya karena tidak bisa memanfaatkan teman yang polisi juga mendapat pesan tentang kematian wanita ia langsung pergi mengabaikan atasannya sementara itu Yong Su diseru bongsik mengambil semua hasil analisis wawancara dengan penjahat membuat ruangannya yang sempit jadi lebih lega Yong Su menurut tanpa protes tapi kemudian melihat para polisi bergegas Yong Su jadi bertanya kerekanya tentang pembunuhan yang terjadi dimana di TKP para wartawan sudah memenuhi rumah korban polisi juga mencoba melakukan penyelidikan atasan juga bingung bagaimana sekarang media gempar dan tahu dengan cepat akan kematian seseorang bongsik juga tidak bisa dihubungi entah kemana apalagi kasus pertama dan kasus yang baru saja terjadi dikaitkan media memiliki kesamaan tak lama temannya Yong Su datang ke ruang tim analisis memberitahu tentang penyelidikan kasus pembunuhan di dua lokasi yang berbeda kedua kasus meninggalkan jejak kaki pelaku yang menggunakan sepatu hiking setelah itu Hayoung mendapat informasi tentang kematian wanita di area perumahan mewah sama seperti kedua kasus yang temannya Yong Su tadi tunjukkan Yun juga melapor tentang kasus kematian wanita barusan dengan kasus kematian profesor beberapa minggu sebelumnya merasa pelakunya orang yang sama seperti yang wartawan duga korban sama-sama mati dengan dihantam benda tumpul tak lama Yong Su muncul memberitahu tentang jejak sepatu hiking atas pembunuhan profesor dan pembunuhan lain di lokasi yang berbeda Yun jadinya bertanya lebih lanjut dan sepertinya korban lebih banyak dari yang mereka duga tiga kasus pembunuhan sepertinya dilakukan oleh orang yang sama Hayoung juga sekarang datang ke TKP dan mencoba masuk bongsik yang ada di TKP coba mencegah Hayoung ikut terlibat karena bukan bagian dari tim tapi Hayoung memaksa dan hampir menghajarnya Hayoung mulai membayangkan bagaimana pelaku melakukan kejahatannya berita pun mulai tersiar tentang pembunuh berantai dimana Goh rupanya juga ada di depan TKP dan bertanya apa yang terjadi kepada polisi lanjut ke episode 6 sudah sebulan sejak kasus pembunuhan profesor dan istri terjadi tapi polisi belum berhasil menemukan pelakunya para wartawan menduga jika dua kasus pembunuhan lainnya mungkin dilakukan oleh orang yang sama dan bisa jadi kasus tersebut terkait dengan pembunuhan berantai tapi polisi belum bisa memastikannya Bong Sik juga mulai kritis seolah polisi tidak becus bekerja rekannya Yong Su jadi mempertanyakan kemana Bong Sik selama ini pergi dan mengapa baru kritis saat awak media sudah mendesak Bong Sik terdiam Yun walau ingin membuat batas antara tim analisis dan tim detektif dan Bong Sik langsung setuju karena tim analisis bersikap sok keren di lokasi kejadian perkara tapi bukan itu alasan Yun ingin membatasi tim analisis karena Hayong dan Yong Su masuk ke wilayah investigasi mengganggu Bong Sik lagi-lagi membahas soal Hayong yang berlagak sok pahlawan tapi Yun tidak ingin menyerang tim analisis secara personal anggota Yun yang lain juga kurang suka dengan tim analisis dan jika tidak ada batas antara mereka maka akan ada konflik rekannya Yong Su bilang jika tim analisis sama sekali tidak mengganggu malah bahkan membantu mereka menemukan banyak petunjuk Bong Sik yang justru semakin kesal dan kebetulan kepala polisi ada di sekitar dan mempertanyakan kemarahannya Bong Sik yang rekannya Yun tahu Bong Sik membenci Hayong karena datang ke TKP setiap hari Bong Sik tidak suka dan menyulut tim lain untuk membicarakan Hayong rekannya Yong Su tetap akan bekerja sama dengan tim analisis karena tujuan mereka yaitu sama-sama menangkap penjahat kepala polisi jadi ikut bergabung pembicaraan dan justru ia setuju dengan keterlibatan tim analisis selama mereka mendapat informasi tentang pembunuhan Manula mereka jadi bergegas ke TKP sementara Hayong dan tim analisis menyelidiki seluruh sepatu hiking yang cocok dengan jejak kaki yang mereka temukan dan saat Hayong pergi ia bingung karena kantor polisi tampak sepi tim detektif juga tidak banyak orang harganya Yun bilang jika semua orang ke TKP dimana pembunuhan Manula baru saja terjadi sementara di TKP saat tim forensik mengecek TKP Bong Sik masuk bak pahlawan kesiangan yang menyentuh berbagai barang membuat tim forensik kesal karena Bong Sik mengacaukan banyak bukti untuk saat ini yang polisi tahu pelakunya sama dengan pembunuhan sebelumnya tapi kali ini tempat sengaja dibakar mungkin ada yang ingin pelaku sembunyikan sehingga menyelut api tim forensik juga kesal dengan Bong Sik yang masuk TKP dan mengacaukan banyak bukti terlama Yong Su datang bersama Hayong dan Yun yang mengadu jika tim forensik digenggu Bong Sik membuat Yong Su kesal karena dulu ia kepala forensik tapi rekan yang lain mencoba menahannya karena tidak ingin keributan besar terjadi mereka malah bingung dengan Hayong yang diam saja mengamati keadaan sekitar di luar rumah Hayong jadi mengutarakan pengamatan singkatnya Manula yang dibunuh berada di perumahan orang kaya dan tidak ada CCTV yang aneh pembunuhan pertama pada 12 September kedua 24 September ketiga 30 September dan sekarang malah akhir Oktober jarak antar pembunuhan pertama relatif lebih dekat tapi pembunuhan keempat butuh waktu sebulan dari pembunuhan ketiga jika sebelumnya jarak pembunuhan cukup dekat artinya pembunuhnya sangat berani tapi jika butuh waktu satu bulan pasti ada alasannya setelah itu polisi melakukan konferensi pers terkait pembunuhan Manula yang terjadi polisi juga belum bisa memastikan apakah pembunuhnya sama dengan kasus pembunuhan sebelumnya karena menargetkan orang kaya dan dibunuh dengan aksi yang sama kemudian Yongsu dan Hayoung atas bantuan temannya Yongsu bisa masuk ke dalam TKP untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mereka akan menyelidiki alasan pelaku melakukan pembakaran rumah padahal sebelumnya tidak pernah dilakukan korban dipukul dengan benda yang meninggalkan bekas segitiga polisi belum tahu benda apa itu ada dugaan jika pelaku membuat senjatanya sendiri yang polisi tahu pelaku tidak mengincar uang dan bukan juga kenalan korban yang punya dendam pasti ada alasan khusus mengapa pelaku menyerang dengan penuh amarah Yun juga mendapat informasi jika ada satu barang korban yang hilang yaitu jaket hitam mereka lalu mencari CCTV terdekat untuk mengecek orang yang menggunakan jaket sementara Bongsik tiba-tiba merasa punya ide yang cemerlang menganggap pembunuh melakukan aksi pada tempat-tempat yang punya dua huruf konsonan yang sama seperti susong untuk SS Gunggok untuk GG Jinjin untuk JJ dan Huanghua untuk HH harganya Yongsu terdiam sementara Hayong merasa pelaku melakukan pembunuhan di tempat yang akses transportasi umumnya bagus dan selain karena udara dingin setelah pembunuhan Manula pelaku mengambil jaket korban bisa jadi untuk menutupi noda darah di pakaiannya jika pelaku menggunakan jaket maka tak banyak orang yang menyadarinya terlama mereka mendapat merek sepatu hiking yang digunakan pelaku Bongsik juga menjelaskan ide cemerlangnya kepada kepala polisi yang tentu saja tidak dipercayai karena Bongsik seperti tidak bisa menggunakan otak dengan benar dan mengada-ngada pembunuhan terjadi karena konsonan huruf yang sama Bongsik memaksa memanggil semua tim sebelum ada korban kelima sementara Yongsu yang datang menemui atasan ingin menunjukkan merek sepatu hiking langsung dicecar Bongsik bagaimana Yongsu bisa menemukan sepatu itu Yongsu minta Bongsik untuk bekerja dengan benar sebelum marah-marah Yong juga datang memberitahu tentang CCTV yang menangkap pelaku singkatnya tim yang terlibat berkumpul tapi Yong hanya mendapat CCTV yang menyerot pelaku dari belakang mereka tidak tahu dengan jelas wajah pelakunya dan walaupun merek sepatu sudah diketahui pasti banyak orang yang menggunakannya dan yang membeli dengan uang tunai tidak akan bisa mereka lacak Bongsik lagi-lagi menyuarakan pendapatnya tentang kasus pembunuhan karena konsonan yang sama tak ada yang mempedulikan omongan bodoh tersebut Yong lalu datang dan menyarankan untuk membuat daftar pencarian orang Yong yang punya pemikiran lebih bagus tentu diminta menjelaskan lebih lanjut alasannya Yong minta rekaman CCTV tersebut disiarkan secara nasional karena Yong menganalisa jarak pembunuhan ketiga dan keempat yang sangat jauh menandakan bahwa pembunuhnya ketakutan karena setelah pembunuhan ketiga media gencar memberitakannya pembunuh baru melanjutkan aksinya karena percaya diri akan berhasil dan selama media gempar memberitakannya pembunuh jadi ragu untuk bertindak karena semua orang menjadi waspada walaupun nantinya akan ada korban lagi tapi mereka harus membuat jarak yang jauh dan mencari informasi lebih banyak Bong Sik malah tertawa dengan omongan Hayong dan bingung mengapa semua orang percaya dengan omong kosongnya Hayong tapi tak ada yang menanggapinya Yong juga setuju dengan pendapatnya Hayong telaku tidak akan pernah berhenti membunuh sampai benar-benar tertangkap polisi dan sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah menunda pembunuhan selanjutnya polisi pun setuju setelah itu semua orang pergi Bong Sik juga tidak habis fikir dengan Yun yang percaya semua omongannya Hayong tapi Yun minta Bong Sik untuk belajar mendengarkan rekan kerjanya sendiri Bong Sik sama sekali tidak berubah menjadi orang yang lebih baik lagi pula mayoritas polisi setuju dengan Hayong jadi Bong Sik harusnya ikut keputusan mayoritas Bong Sik semakin gesal dengan Yun yang merendahkannya tapi Yun sama sekali tidak takut ia menampar Bong Sik dan tidak berani membalas tamparan itu atas perbuatan Bong Sik yang telah lalu Yun tidak akan pernah melupakannya Yun lalu pergi Bong Sik bilang jika Yun bukan wanita ia pasti sudah menghajarnya sampai babak belur hari berikutnya media pun mulai mengikuti arahan polisi mereka menyebarkan sayembara berhadiah 500 juta won untuk menangkap pelago pembunuhan berantai wajahnya tidak jelas ciri-ciri pelaku juga tidak begitu detail Gu juga di rumah melihat berita tersebut sementara rekannya Yong Su berkeluh kesah setelah dimarahi komisaris karena menyebarkan DPO tanpa persetujuannya tapi akhirnya ia berhasil membujuk komisaris walau kepalanya sakit karena dipukul malamnya berita yang ditulis oleh reporter pria temannya Bong Sik menjelek-jelekkan instansi polisi membuat temannya Yong Su kesal dimana Bong Sik dan si reporter pria terkadang bermain biliar bersama pada 13 November Hayong menuju TKP lagi dan membayangkan bagaimana pelaku bertindak di waktu yang sama Gu membeli buku anatomi manusia para wartawan juga ingin tahu perkembangan penyelidikan lebih lanjut tapi polisi juga belum ada petunjuk lagi mereka masih berusaha semaksimal mungkin menangkap pelaku dan beruntung saat ini belum ada kasus pembunuhan lainnya Hayong juga sudah menyimpulkan sementara hasil analisis pelaku dan lalu memaparkannya ke polisi yang lain pelaku tidak ada indikasi mencuri barang sepertinya ada masalah keluarga karena Hayong merasa korban dibunuh dengan penuh emosi Hayong yakin jika pelakunya sangat pintar merencanakan pembunuhannya sangat matang dan sistematik ada kelainan mental tapi pelaku tidak berusaha untuk menyembuhkannya Yong Su jadi menyarankan untuk mencari orang dengan kriteria yang Hayong sebutkan yang punya rekam medis tapi karena kriteria tersebut sama sekali tidak membantu dan jangkauannya terlalu luas polisi tidak bisa melakukan penyelidikan Yong juga merasa tim analisis kali ini tidak membantu mereka pada akhirnya mereka melakukan penyelidikan lapangan lebih lanjut media dikerahkan untuk membuat warga waspada karena pelaku sama sekali masih berkeliaran dan belum ditangkap hingga tahun berganti sudah berbulan-bulan polisi tidak berhasil menangkap pelakunya warga masih khawatir dan Gu tiba-tiba mendekat ke para warga yang melihat poster pelaku Gu protes seperti warga lain karena polisi tidak becus menangkap pelaku 3 bulan lebih tidak ada perkembangan penyelidikan dari kepolisian reporter wanita lalu menerbitkan artikel dan sampai ke pihak kepolisian entah keputusan polisi benar atau salah tapi setelah menyebarkan daftar pencarian orang pembunuhan berantai tidak lagi terjadi namun mereka tidak tahu apakah pelaku pembunuh berantai itu melakukan kejahatan diam-diam di tempat lain yang jelas pembunuh berantainya masih ada di sekitar mereka yang suatu saat bisa muncul dan membunuh lagi komisaris marah dengan polisi yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan berantai tersebut dan menyalahkan tim analisis yang tidak membawa dampak apa-apa tapi rekannya Yongsu mencoba menjelaskan jika mereka sudah berusaha semaksimal mungkin komisaris tidak mau tahu dan teguh pada pendiriannya jadi setelah itu rekannya Yongsu bicara dengan Yongsu dan Hayong memberitahu tentang komisaris yang tidak senang dengan keteribatan tim analisis perilaku dalam penyelidikan namun Hayong dan Yongsu tidak peduli mereka tetap akan menyelidiki kasus berada di TKP dan membantu menemukan pelaku Hayong juga diminta untuk tidak sering datang ke TKP lagi tapi Hayong tidak menjawab dan ikut pergi bersama Yongsu Yongsu juga teguh pada pendiriannya jika mereka tidak akan berhenti sementara itu Gu datang ke ruang ronsen hasil ronsen tubuhnya dipajang di dinding 64 hari setelah pencarian terbuka dimulai tepatnya pada 3 Januari 2004 polisi masih belum menemukan apa-apa Hayong masih sering datang ke TKP Yun juga ada di tempat yang sama mereka tidak tahu dimana pelakunya selama ini entah sedang bersembunyi atau merencanakan kejahatan yang lain tapi yang pasti mereka harus menangkap pelakunya yang Hayong khawatirkan jika pelaku mengubah metode kejahatannya di waktu lain seorang pria bernama Kite mencuci dan mengasap pisau kemah dan tanggal 12 Januari 2004 seorang wanita yang pulang ke rumah sendirian tengah malam diikuti oleh Kite yang kemudian menusuk wanita tersebut dengan pisau kemahnya Kite langsung pergi lanjut ke episode 7 setelah membunuh Kite berjalan-jalan mengambil koran dan minuman di depan rumah orang lain Kite kemudian pulang dan menyimpan pisau kemahnya sementara Hayong masih belum menemukan petunjuk apapun terkait kasus sebelumnya Hayong mengecek tentang kasus baru tentang wanita yang ditikam pada bagian perut Jung dan Young-soo lalu datang mereka pun membahas 4 tahun kebersamaan mereka di tim analisis perilaku kriminal sementara Yun yang membaca laporan analisis kriminal terendahkan bungsik karena orang bodoh seperti Hayong menurutnya hanya bicara omong kosong nama polisi buruk juga karena Hayong yang tidak kompeten bungsik lalu pergi tak menjelaskan kemana di tempat yang berbeda Kite mendengar pembicaraan warga tentang wanita yang ditikam orang asing Kite bertanya lebih lanjut wanita itu rupanya tidak mati malah membuat Kite kesal sementara itu bungsik bertemu dengan reporter pria yang minta bantuan reporter pria memberikan uang yang langsung bungsik terima dan bersedia membantu tentang mucikari yang kehilangan perempuan-perempuan yang bekerja dengannya si mucikari pun datang dan memberikan kartu namanya bungsik agak tidak suka bertemu secara langsung dan minta si mucikari pura-pura tidak mengenalinya saat di kantor polisi hari terus berlalu Hayong dan tim analisis masih mencari petunjuk tentang pembunuhan berantai hingga malam harinya Jung makan bersama dengan reporter wanita Jung mengungkit tentang artikel yang sempat reporter wanita itu terbitkan dan merasa reporter wanita keterlaluan Hayong jadi berada di posisi yang sulit atas keputusannya setelah mengeluarkan daftar pencarian orang Jung mengaku jika Hayong adalah salah satu orang yang paling dihormatinya Jung ingat bagaimana Hayong dulu pernah cerita tentang orang buta yang membawa lentera karena ingin orang lain melihat dengan jelas lentera yang dibawa bukan untuk diri sendiri melainkan orang lain reporter wanita jadi ikut kagum dengan cerita tersebut di waktu yang sama di tengah hujan Kite berkeliling dengan Payong mencari mangsa yang bisa dibunuhnya sendiri ibunya Hayong juga sedang belanja di pasar Hayong pulang ke rumah dan tidak melihat keberadaan ibunya di rumah dimana Kite menemukan targetnya dan kemudian menikam orang yang berjalan sendirian di tengah hujan dan di tempat yang sepi Kite tampak senang tapi langsung berlari saat ada mobil mendekat Hayong juga tidak bisa menghubungi ibunya dan tak lama si ibu pulang mengaku jika baterai ponselnya habis Hayong jadi minta si ibu untuk tidak berpergian tengah malam Hayong yang akan ke pasar tapi ibu menolak karena ia bisa memilih bahan makanan jauh lebih baik hari itu Hayong ulang tahun di depan foto almarhum ayah Hayong dan ibu merayakannya hari berikutnya Hayong dan Yongsu dalam perjalanan Yongsu membacakan laporan harian untuk memberitahu kasus pembunuhan berantai Yongsu yang menyebutkan tentang tikaman pisau kema membuat Hayong menghentikan laju mobil dan ingat tentang kasus rupa yang sebelumnya pernah ia baca Hayong merasa aneh dan lalu minta Jung mencari informasi tentang kasus yang berhubungan dengan pisau kema rupanya sudah ada dua kasus yang tercatat di komputer mereka sama-sama terjadi di bulan Februari tahun itu kedua korban terluka parah tapi masih selamat rupanya Yun juga mengecek dua kasus yang sama tentang laporan penyerangan yang mencurigakan pelakunya belum tertangkap dan korban tidak mengingat dengan jelas wajah pelaku tapi pelaku sepertinya sama karena menggunakan pisau kema dan menargetkan wanita yang berjalan sendirian di malam hari ciri-ciri pelaku yang bertubuh sekitar 170 cm sama seperti pelaku pembunuhan berantai dengan palu Yun jadi melaporkan kasus tersebut ke atasan dan ada kemungkinan seperti omongan Hayoung sebelumnya jika bisa saja pembunuh berantai yang mereka cari mengubah modus operandinya jadi Yun mencari kasus lain yang memiliki pola serupa Yun minta izin untuk menyelidiki lebih lanjut walaupun tampaknya berbeda karena laporan kasus itu adalah penyerangan dan tidak sampai terbunuh tapi Yun merasa lebih baik mencoba menyelidiki daripada tidak Hayoung dan Yung Su juga menuju kantor polisi yang menangani kasus penyerangan dengan pisau kemah saat hujan korban sedang dalam perawatan di rumah sakit dan berdasarkan catatan kepolisian pelaku tidak tertarik dengan uang polisi yakin pelaku menggunakan pisau kemah karena ukuran tusukan pada korban sangat kecil sempat ada saksi dari mobil yang melihat tapi pelaku kabur dan untuk dua kasus serupa sebelumnya polisi lain yang menanganinya polisi lain itu pun menjelaskan bagaimana kronologis wanita yang sebelumnya ditusuk Hayoung dan Yung Su jadi menuju TKP mendatangi saksi yang melihat aksi penusukan saksi pria itu ada di lantai dua rumahnya dan merasa janggal dengan wanita yang diikuti pria si wanita ditikam dan saksi langsung berteriak pelaku langsung melarikan diri dengan cepat yang saksi ingat rambutnya botak Yun juga bertanya ke polisi yang lain tentang penusukan yang dilakukan pria botak di saat hujan tapi bukan sepatu hiking yang pelaku itu gunakan melainkan sepatu cats mereka lalu datang ke TKP dan merasa aneh karena tempat benar-benar terang Hayoung dan tim juga menyimpulkan kejahatan tusukan pada dini hari korbannya wanita muda yang pulang sendirian modus dari penyerangan sepertinya sama korban ditusuk di bagian perut dan jika menggunakan sepatu hiking mustahil berlarinya cepat Yongsu yakin jika itu pembunuh berantai yang mereka cari yang mengubah modus operandinya tapi Hayoung merasa bukan karena tidak ada indikasi pembunuhan pada korbannya dan jika pembunuhan sebelumnya dilakukan dengan benda tumpul akan kecil kemungkinan modus operandinya berganti dengan pisau hanya saja Yongsu merasa bisa saja pelaku berniat untuk membunuh tapi gagal dan langsung pergi setelah menyerang karena tidak ingin aksinya ketahuan Hayoung malah menduga jika bisa jadi ada dua pembunuh berantai di sekitar mereka di tempat yang berbeda Gu melihat kartu nama Mucikari dan menghubunginya sementara Kite mengamati jika korbannya sebelumnya masih hidup dan tidak mati Kite kecewa dengan pisau yang digunakan dan jadi akan mengganti alat pembunuhannya dengan pisau yang lebih besar Hayoung dan Yongsu juga melapor ke rekannya Yongsu tentang pengamatan mereka terkait kasus pisau kema serkan malah mengundang Yun mereka pun jadi menjelaskan bersama-sama terkait kasus yang mereka tangani Yun yakin jika itu adalah pembunuh berantai dengan palu tapi Hayoung yakin pelakunya orang berbeda Yun hanya yakin jika bentuk tubuhnya mirip selain itu tidak ada lagi dan karena para korban sepertinya masih hidup pelaku bisa saja bertindak lebih kejam Hayoung menyarankan agar mereka membuat sketsal wajah dan karena korbannya trauma sehingga tidak bisa mengingat wajah pelaku Hayoung ingin korban melakukan hipnotis singkatnya korban dihipnotis dan menjelaskan ciri-ciri pelaku setelah Hayoung dan Yongsu mendapat gambar pelaku mereka memastikan kesaksi yang pernah melihat mereka lalu bertemu di TKP mereka harus menemukan pelakunya yang aneh penusukan dilakukan di tempat yang terang dan diserang dari depan saat Hayoung mencoba memperagakan bagaimana pelaku menyerang Hayoung pun sadar jika pelaku sengaja membalik korban dan menusuk di bagian perut sehingga bisa dengan jelas mengamati bagaimana korban kesakitan di waktu lain seorang wanita berjalan sendirian di taman kita ada di sana dan mengikuti kita mulai menyiapkan pisau dan menikamnya setelah itu kita langsung kabur berita pun beredar tentang wanita yang mati karena ditikam dengan pisau dapur kematiannya saat dalam perjalanan menuju ambulans kejahatan terjadi di titik buta CCTV dan tidak ada saksi kita lebih senang mendengar berita tersebut petugas pun langsung memasang CCTV Hayoung jadi menjelaskan hasil pengamatan tim analisis kepada polisi lain terkait kasus penyerangan wanita di taman yang kuat keyakinan dilakukan oleh orang yang sama yang sebelumnya menggunakan pisau kema Bong Sik lagi-lagi protes karena Hayoung sok tahu tapi Hayoung tetap menjelaskan deskripsi pelaku sama dengan yang mereka cari wanita yang ditikam sempat menjelaskan saat dalam perjalanan diambulan sebelum akhirnya mati Hayoung yakin pelaku belum puas dengan kejahatan sebelumnya sehingga menggunakan senjata yang lebih besar dan tajam Bong Sik tetap saja tidak setuju dengan semua yang tim analisis katakan Bong Sik minta polisi yang lain tidak dipengaruhi oleh tim analisis Bong Sik dengan kesal pergi dan tidak ada yang mempedulikannya Hayoung juga memastikan pembunuhnya berbeda dengan pembunuhan berantai di kompleks perumahan kaya suka tidak suka tugas mereka sekarang menangkap dua pembunuh berantai mereka harus memperluas wilayah penyelidikan dan minta bantuan 31 kantor polisi yang ada di Seoul untuk bekerjasama di hari berikutnya polisi pun mulai melakukan tugas masing-masing mereka bertanya ke warga sekitar di waktu lain seorang wanita datang ke apartemen dan esok harinya Gu sudah memutilasi wanita tersebut Gu masih memiliki tanda pengenal polisi yang dulu Yong Su tinggalkan Hayoung dan Yong Su lalu mendapat laporan tentang orang yang mencuri kartu identitasnya Yong Su 4 tahun yang lalu yang menjadi pembunuh berantai dengan menargetkan orang kaya Hayoung dan Yong Su jadil langsung ke kantor polisi Gu sudah berada di ruang interogasi dan masih bisa terasenyum singkatnya Gu diinterogasi polisi menjelaskan jika Gu ditanggap karena menculik pekerja seks yang menghilang Mucikari melaporkan tentang pekerjanya yang hilang korban yang hilang masih tidak diketahui keberadaannya karena Gu mengaku sudah membunuhnya tapi tidak menjelaskan lebih lanjut keberadaannya yang menangkap Gu adalah Bong Sik karena Mucikari yang melaporkan hilangnya para wanita adalah kenalannya Bong Sik Hayoung menyarankan untuk menyelidiki apakah Gu mengalami gangguan mental atau tidak Bong Sik yang menginterogasi Gu tampak sangat kesal karena Gu bicara ngelantur sementara reporter wanita minta bantuan ke Jung sehingga Jung mengajak reporter wanita untuk ke ruang tim analisis dan menunggu lebih dulu reporter wanita lalu menjelaskan informasi yang ia dapatkan tentang Gu yang ditangkap karena menculik wanita pekerja seks tapi Gu bicara ngelantur kadang mengakui pembunuhan kadang juga membantahnya Gu juga mengaku sebagai pembunuh Manula di lingkungan orang kaya jadinya Gu langsung ditangkap itulah alasan reporter wanita datang ke kantor polisi untuk mencari informasi lebih lanjut apakah memang benar Gu yang menjadi pembunuh berantai Manula selama ini dimana Gu sama sekali tidak tampak penyesalan ia malah merasa Bong Sik terlalu bodoh karena tidak menanyainya tentang lokasi wanita yang dikubur dan dari tulisan Gu mengaku sudah membunuh 18 orang 7 orang dibunuh di lingkungan orang kaya sementara 11 lainnya menculik lalu membunuh wanita Hayong pun menyadari jika Gu mengubah modus operandinya dengan menargetkan wanita dan menculiknya tapi mereka tidak bisa percaya omongan Gu begitu saja mereka harus menemukan bukti jasad lain yang Gu bunuh semua hal itu juga harus dirahasiakan oleh media tiba-tiba Gu kejang dan polisi panik mencoba menenangkan setelah keadaan tenang Gu akan dibawa ke TKP Bong Sik malah kasihan dengan Gu yang menderita epilepsi dan jadinya membiarkan Gu tidak diborgol dan sebelum masuk mobil Gu izin ke toilet Yun menunggu di luar dan di kesempatan itu Gu menyerang Bong Sik lalu kabur polisi lain yang mendengar teriakan mencoba mengejarnya Gu berlari menuju perumahan warga Hayong dan Yong Su kehilangan jejaknya jadi berpancar hingga Gu menemukan gunting dahan lalu mengambilnya polisi lain juga kini dikerahkan untuk mencari Gu dan tidak boleh ada yang tahu jika Gu adalah pembunuh berantai sementara Yun berhasil melihat kepergian Gu langsung mengejarnya tapi kemudian hilang lagi dan dari belakang Gu tiba-tiba muncul menusukan gunting dahan Yun dihajarnya sampai terluka untung Hayong datang dan pertarungan jarak dekat terjadi di antara mereka lanjut ke episode 8 di tengah pertarungan Hayong dan Gu Yun mencoba membantu sampai akhirnya Gu kalah dan Yun memborgolnya di tempat lain polisi datang ke tempat dimana Gu menguburkan jesad reporter wanita yang masih di kantor juga bingung mengapa Hayong masih juga belum kembali kemudian mereka mendengar suara sirene Gu berhasil dibawa kembali ke markas dan reporter wanita yang ingin ikut masuk ditahan Gu kembali ke ruang interugasi Yun sudah mendapat perawatan di rumah sakit dan untung organ vitalnya tidak kena namun harus dirawat beberapa hari rekanya Yun sangat ingin menghajar Gu dan Bungsik malah menyalahkan Hayong yang tidak membantu Yun polisi di lapangan juga belum menemukan jasad sesuai lokasi yang Gu beritahu mereka tidak tahu apakah Gu berbohong atau tidak Hayong jadi minta agar interugasi selanjutnya lebih berhati-hati Hayong mengamati jika Gu suka pamer Gu berfikir bisa mengontrol orang lain yang mereka tahu Gu hanya memiliki penyakit epilepsi Gu juga pernah menjadi pelaku kekerasan 5 tahun yang lalu rekanya Yun lalu memulai interugasi Gu merasa tidak enak dengan polisi wanita yang ditusuknya dan rekanya Yun tidak butuh bualannya Gu tapi karena sikap tegas rekanya Yun membuat Gu tidak mau mengakui perbuatannya ia mendapat informasi yang ditulis dari TV semua ada di berita lengkap dengan lokasi dan metode alasannya berbohong karena polisi memaksanya harganya Yun pun mencoba mengikuti alur permainannya Gu tidak mungkin juga Gu membunuh 18 orang dan mengubur diam-diam 11 orang Gu malah tertawa Gu akan menjelaskan kebenaran kasusnya jika orang paling tinggi di kantor polisi itu yang bicara padanya jika tidak Gu tidak akan bicara jadinya kepala polisi pun yang akan turun tangan Hayong langsung menyusun rencana Hayong minta bantuan Jung untuk menyiapkan beberapa hal reporter wanita yang masih menunggu juga memberikan poster Gu Hayong dan Jung pergi lagi Hayong membawakan berkas tersebut yang sebenarnya hanya bagian atas saja yang berhubungan dengan Gu seluruh tumpukan dokumen tersebut hanya untuk mengintimidasi membuat polisi terkasan sudah tahu banyak tentang Gu Hayong juga menyarankan untuk menjaga nada bicara agar tidak terlalu tampak seperti introgasi kepala polisi pun setuju dan akan menuruti sarannya Gu pun senang karena ia berhadapan dengan orang yang setara kepala polisi menjelaskan tentang polisi yang sudah mengumpulkan banyak bukti kejahatannya Gu dan setelah diamati Gu juga sangat pandai menggambar tapi gambaran tersebut sangat detail seperti lokasi pembunuhan terjadi dan tidak pernah polisi ungkap ke media kepala polisi juga menunjukkan posternya Gu semua orang bahkan akan langsung tahu jika itu adalah Gu walaupun kabur Gu akan segera teretangkap Gu akhirnya mengakui perbuatannya dan langsung dibawa pergi menuju tempat para jasad dikubur sejauh ini polisi belum berhasil menemukan satu jasad pun dan setelah Gu memberitahu posisi kuburan tengkorak yang lain pun satu persatu ketemu semua orang sangat kesal mereka benci dengan Gu Hayung melihat Gu yang masih tampak tidak merasa bersalah berita pun tersebar dengan cepat polisi juga menyelidiki tempat tinggalnya Gu dan menemukan palu konferensi pers pun berlangsung polisi menjelaskan apa yang terjadi Gu melakukan kejahatannya seorang diri Yun juga kini keadaannya semakin membaik dan bisa pulang komisaris yang melihat berita tersebut ingin agar Gu dijadikan juga sebagai tersangka atas pembunuhan dengan pisau kema tapi kepala polisi tidak bisa melakukannya karena Gu menyangkal itu perbuatannya komisaris tetap memaksa buat Gu mengaku jika kejahatan dengan pisau kema adalah perbuatannya singkatnya Hayong dan polisi lain mendapat laporan tentang Gu yang juga akan dijadikan tersangka atas kasus pisau kema Hayong dan Yongsu yakin jika Gu bukan pelakunya polisi lain juga setuju tapi Bongsik malah bilang jika tim analisis terlalu ikut campur Bongsik muak dengan tim analisis selalu pergi dengan kesal sementara Yun sekarang menginterogasi Gu ingin tahu motif Gu membunuh Gu menjelaskan jika ia menunjukkan lencana polisi kepada korbannya tapi para korbannya ketakutan padahal ia polisi Gu yang kehilangan sabar jadi membunuhnya Kite yang di rumah lalu melihat berita tentang Gu yang tertangkap yang juga menjadi pelaku penusukan dengan pisau kema Kite jelas tidak terima karena ia pelakunya sebelum dipindahkan ke penjara Gu mempunyai pesan terakhir agar para wanita lebih menjaga diri dan orang kaya sadar diri Yongsu kemudian protes kerakanya karena harusnya tim analisis kriminal bicara lebih dulu dengan Gu tapi Gu sendiri yang menolak bicara dengan siapapun jika tidak dituruti Gu bisa mengubah pernyataannya lagi sementara Hayong semakin mendalami profesi analisis kriminal untuk mendapatkan keinginannya maka Hayong harus bisa memahami tersangka untuk itu Hayong akan mencoba menjadi seperti Gu di waktu lain Hayong dan Yongsu datang ke penjara untuk wawancara dengan Gu ingin tahu lebih lanjut tentang Gu yang bahkan Gu sendiri bingung dengan psikologinya Yongsu lalu mulai bertanya Gu awalnya memakai pisau dan mencoba membunuh anjing tapi anjing hanya terluka dan malah kabur jadi ia menggantinya dengan palu besi yang gagangnya kokoh untuk dipegang dan muat di tasnya Gu juga berhenti membunuh orang kaya setelah poster bagian belakangnya disebar karena Gu tidak ingin ditangkap Gu sangat berhati-hati karena kejahatan sempurna butuh perencanaan yang matang tapi Hayong bilang jika tidak ada kejahatan yang sempurna itu sebabnya Gu bisa tertangkap Gu membantah ia tertangkap karena mengaku dan untuk rumah yang terbakar awalnya Gu mencoba membuka berangkas dengan tongkat golf tapi tangannya malah terluka untuk menghilangkan jejak darah Gu membakar tempat itu walau api tidak membesar dan langsung padam Gu juga mencuri jaket karena gelisah udara dingin dan untuk menutupi darah pada pakaiannya setelah itu memberikannya pada tunawisma di jalan Gu juga membuang sepatu hiking karena ada di dalam poster Gu lalu membanggakan diri karena ia pembunuh yang pintar pasti Hayong dan Yong Su belum pernah melihat pembunuh seperti dirinya apalagi sekarang Hayong dan Yong Su menemuinya dan bertanya lebih lanjut tapi Hayong membantah mereka tidak tertarik sama sekali dengan Gu mereka hanya ingin tahu orang-orang sejenis Gu Yong Su mencoba melanjutkan pertanyaan tentang pembunuhan orang gaya Gu rupanya memilih korban yang tinggal dekat dengan gereja padahal rumah tersebut dekat dengan Tuhan tapi Tuhan tidak membantu Gu jadi berinisiatif memutuskan kehidupan seseorang apakah harus mati atau hidup Gu berfikir selama ini Tuhan memang tidak pernah terlibat membantunya Gu dulu pernah ketahuan mencuri di usia 20 tahun Gu berdoa pada Tuhan agar dibebaskan dari penjara tapi Tuhan tidak mengabulkannya menurutnya orang yang menyembah Tuhan yang kasihan Gu juga punya batas suci sendiri di rumahnya setiap orang yang melewati kamar mandi maka keputusan hidup dan mati ada di tangannya Yong Su lalu mempertanyakan tentang jasad yang dimutilasi Gu mengakuk kerjaannya itu tidak mudah ia harus menitel musik yang keras untuk membuat suasana hatinya menjadi lebih baik dan mulai memutilasi jasad Gu lalu menggambarkan caranya memotong jasad setiap goresan yang Gu gambar membuat Hayoung tidak tenang Gu memotong tubuh berdasarkan foto ronsen yang terlampir pada dinding kamar Gu mempelajari buku anatomi manusia dan mendapat informasi tentang tubuh mana yang mudah untuk dipotong Gu bangga dengan perbuatannya dan alasan Gu menandai setiap pohon tempat jasad terkubur karena ada banyak jasad jadi Gu tidak ingin menghabiskan tenaga untuk menggali di tempat yang sama Hayoung semakin muak Gu sama sekali tidak punya perasaan dan hanya mempedulikan diri sendiri seolah membenarkan perbuatannya tapi Hayoung mencoba menahan kekesalannya mereka lalu istirahat sejenak dan benar-benar tidak habis fikir dengan apa yang Gu katakan selain ini Yongsu tidak mau menginterogasi Gu lagi Yongsu takut kesabarannya habis Hayoung jadikan mengurus Gu dengan caranya interview kembali dilanjutkan dan Hayoung sendiri berhadapan dengan Gu Hayoung ingin tahu mengapa Gu mengakui pembunuhan pisau kema padahal bukan Gu pelakunya Gu kesulitan menjawab Gu malah meragukan Hayoung yang katanya analisis perilaku kriminal tapi tidak bisa menganalisanya dari yang Hayoung tahu Gu pasti punya masa lalu yang buruk Hayoung jadi lebih berani menyudutkan Gu pembunuhan wanita di tempatnya Gu pasti karena Gu takut tapi Gu membanta Gu sebenarnya ingin menjadi polisi tapi tidak kesampaian Gu ingin hidup kayak raya karena saat mengaku sebagai polisi orang-orang menurut untuk memberinya uang ada banyak polisi korupsi dan Gu jengkel karena banyak sampah masyarakat bekerja sebagai pegawai negara Gu ingin menghukum orang-orang tersebut Gu menganggap membunuh adalah pekerjaannya Hayoung bingung mengapa Gu hanya memilih orang lemah sebagai targetnya Hayoung kasihan karena Gu hanya menghukum orang yang tidak bisa melawan entah siapapun yang berbuat jahat harus dihukum berdasarkan hukum yang berlaku bukan berdasarkan kemauan Gu menurut Hayoung Gu hanyalah pembunuh menyedihan Gu jelas kesal ia hanya merasa dirinya Tuhan tapi kebenciannya kepada dunia dilampiaskan ke orang yang lemah Hayoung kemudian pulang setelah itu mengajak Yongsu makan bersama tapi energi negatif saat bicara dengan Gu masih terbawa Hayoung menjelaskan apa yang Gu katakan tadi Hayoung lalu bertanya mengapa ia yang harus melakukan pekerjaan ini mengapa Yongsu memilihnya tapi Hayoung tidak butuh jawaban ia minta maaf dan lalu pamit Yongsu jadi merasa bersalah hari berikutnya Hayoung mendetangi tempat tulang-tulang ditemukan dan meninggalkan bunga setelah itu Hayoung lanjut menyelidiki penusukan pisau malamnya kita menemukan target baru sementara Bong Sik mengganggu Yun lagi Bong Sik mengungkit jika dulu Yun bisa naik pangkat karena Hayoung yang menangkap penjahatnya Bong Sik tahu karena penjahatnya sendiri yang mengatakan demikian saat proses interogasi Yun tidak mau menanggapi dan pergi Yun kemudian menemui Hayoung yang masih bekerja lembur Yun minta kerjasama Hayoung untuk kasus kedepannya Yun akan memberikan laporan jika ada kasus terbaru Yun juga minta maaf karena sempat salah paham Yun mengungkit kejadian masa lalu mereka dulu saat diancam penjahat Hayoung melihatnya dan itu membuat Yun merasa malu Yun mengaku jika sebenarnya ia juga takut Hayoung pun bilang jika ia hanya mencegah Yun terluka saat itu yang jelas Yun yang menangkap penjahatnya dan berhak atas kenaikan jabatan Yun pun berterima kasih lagi setelah itu pamit pulang malamnya kita membakar sebuah rumah dan tersenyum bahagia lanjut ke episode 9 jasad korban pembunuhan Gu sudah dikremasi mereka berharap para korban mendapat tempat terbaik di surga dan mengutuk Gu agar selamanya di neraka walau sekarang hukuman di penjara sangatlah ringan bagi Gu kemudian polisi melakukan konferensi pers dan akan menerbitkan panduan investigasi kasusnya Gu yang bisa diakses secara umum dan polisi yang melakukan kesalahan besar selama penyelidikan Gu dipecat bongsik mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan kesal sekarang polisi membahas tentang pelaku penusukan yang belum mereka tangkap tapi Yun yakin jika mereka butuh informasi dari tim analisis karena kasus-kasus sebelumnya berhasil berkat bantuan mereka tim analisis juga sering mengadakan kuliah kepada para polisi menjelaskan hasil analisa mereka tentang kasusnya Gu diharapkan dapat membantu polisi untuk mencari sudut pandang baru apabila di kemudian hari menangani kasus yang sulit diselesaikan Gu tidak punya motif membunuh karena Gu adalah pengecut yang sengaja memilih target lemah dan berdalih ingin menghukum di tempat yang berbeda Kite mengamati anak-anak bermain di taman setelah satu persatu anak pergi Kite mendekat ke salah satu permainan dan mengambil kunci pipa yang ia simpan Hayoung juga semakin kesal dan masih teringat omongan Gu yang berusaha membenarkan diri hari berikutnya reporter wanita temannya Jung diperbolehkan wawancara Hayoung hanya minta agar wajahnya tidak tampil dalam koran mereka pun mulai menjelaskan bagaimana perilaku para penjahat intinya tidak ada kejahatan yang sempurna dan selalu meninggalkan jejak yang bisa membantu polisi menyelidiki lebih lanjut hari berikutnya artikel pun diterbitkan banyak orang membaca dan polisi mendapat banyak telepon karena ingin bicara dengan Hayoung tim analisis perilaku kejahatan semakin dikenal luas masyarakat Hayoung juga tidak menyangka jika artikel yang reporter wanita buat bisa seramai itu reporter pria yang tidak mau kalah dengan reporter wanita jadi punya ide ia minta bantuan Bong Sik dan akhirnya mendapat fotonya Hayoung yang kemudian diterbitkan Kite membaca koran dan tertarik dengan Hayoung sebagai aktor utama yang berhasil menangkap Gu Hayoung yang membaca koran jelas kesal penulis beritanya adalah reporter pria tapi polisi lain mencoba menenangkan mereka menyanjung Hayoung karena artinya masyarakat mengapresiasi mereka kemudian mereka mendapat laporan kasus yang sepertinya berhubungan dengan penusukan Hayoung dan Young Soo jadinya datang ke lokasi kali ini menggunakan pisau dapur dan korban dibunuh di depan rumah saat membuka pintu Hayoung dan Young Soo memeriksa TKP lebih lanjut Hayoung yang membayangkan dan memperagakan bagaimana pelaku beraksi membuat rekan Nyayun cukup kaget intinya Hayoung merasa pelaku ragu untuk menyerang ada ketakutan karena korban dibunuh saat hendak masuk rumah alasan pelaku membalik korban untuk melihat ekspresi saat korban menderita mereka lalu kembali ke kantor dan mulai melakukan analisis sementara berdasarkan bukti yang mereka temukan pelaku sepertinya mengganti senjata dari pisau kema ke pisau dapur karena untuk memastikan korbannya mati pelaku sepertinya mempelajari kasus nyagu sehingga mengubah modus operandinya dan memastikan korbannya benar-benar mati kebanyakan kasus terjadi di area dekat jalur kereta bisa jadi pelaku menggunakan kereta untuk menuju area targetnya yang hayong yakini pelaku kali ini tidak begitu teliti sekarang mungkin mereka bisa mencari pria yang berkeliaran dekat jalur kereta di malam hari hujan kemudian turun di tempat lain kita melancarkan aksinya ia menemukan rumah yang jendelanya tidak dikunci dan menyelinap diam-diam dengan kunci pipa kita akan beraksi setelah membunuh kita mencuci kunci pipanya dengan penuh kesenangan kemudian yun mendapat hasil analisis dari hayong dan menjelaskan ke polisi lainnya hayong takut jika pelaku berkembang dan mengubah modus operandinya karena penjahat senang untuk belajar hal baru hayong juga yakin pelaku akan melakukan pembakaran sama seperti gu sebelumnya untuk menghilangkan jejak yun lalu menghubungi temannya untuk mencari informasi tentang kasus pembobolan dan pembakaran tapi yang tidak mengincar barang berharga sedangkan hayong sekarang mengumpulkan banyak benda yang kuat keyakinan akan digunakan sebagai senjata oleh pelaku yang mereka incar hayong yang tampak mengerikan membuat yung su khawatir hayong mengaku ingin mencoba menjadi pelaku agar tahu cara berfikir penjahat malamnya para polisi makan bersama karena rekannya yung su diangkat menjadi kepala polisi tapi ditugaskan ke tempat lain hayong lalu pamit pergi duluan karena ingin ke tkp hayong mencoba melakukan penyelidikan lagi dan membayangkan apa yang pelaku lakukan tapi sikapnya itu membuat penghuni apartemen lain menegurnya karena tingkah hayong cukup panah hayong minta maaf dan kemudian pergi acara makan juga sekarang usai yung su mencoba menghubungi hayong tapi tak ada respon yung su jadi datang ke rumahnya hayong tapi hayong rupanya baru sampai yung su dipersilakan masuk dan mulai mengomeli hayong agar bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan apalagi dengan banyaknya dokumen yang hayong kumpulkan di kamar pasti ibunya hayong khawatir apabila melihatnya yung su minta hayong memperhatikan orang-orang di sekitar juga yung su kemudian pamit pergi malam berikutnya kita yang hampir membunuh harus terhenti karena targetnya tinggal bersama laki-laki sementara hayong yang mencoba meniru tindakannya pelaku membuat wanita yang berjalan sendirian ketakutan kita kemudian menemukan motor seseorang dan mencurinya kita menggunakan motor tersebut untuk mencari mangsa hingga penjual yogurt keliling pun dibunuhnya hayong dan tim langsung menerima laporan kasus tersebut dan saksi melihat jika pelakunya sama dengan yang mereka cari jadinya hayong membahas dengan polisi yang lain tapi kasus terbaru jaraknya jauh dari stasiun pembunuhan juga dilakukan pada pagi hari pelaku seakan semakin berkembang mempelajari kejahatannya walau hayong sebelumnya menyebut pelaku penakut tapi sekarang pelaku berani mengambil resiko ada kemungkinan pelaku gagal dengan target pertama dan saat dalam perjalanan melihat target yang lebih mudah dibunuh pelaku sangat bertekad menuntaskan pembunuhan dengan segala cara mereka kemudian mensortir kasus dan mengecek setiap laporan yang berkaitan dengan pisau kema hingga suatu hari yongsu mengajak hayong makan bersama hayong melamun dan yongsu jadi mempertanyakan pisau yang ada di meja tingkatnya hayong semakin aneh dan yongsu memaksa mengambil pisau tersebut memasukkannya dalam kotak malamnya hayong berkeliling di taman dan membawa pisau yang sebelumnya sudah yongsu singkirkan hayong masih membayangkan bagaimana ia menjadi pelaku dan aksi tersebut dilihat oleh yongsu kemudian polisi berdatangan karena mendapat laporan hayong yang tampak membahayakan berkeliaran dengan pisau mengikuti wanita yang pergi sendirian bukan kali pertama juga hayong dilaporkan yongsu minta maaf dan berjanji hal tersebut tidak akan terjadi lagi yongsu lalu mengajak hayong minum bersama yongsu jadi merasa ragu apakah keputusannya mengajak hayong untuk masuk ke dalam tim analisis sudah tepat karena sekarang hayong menjadi berbeda tidak seperti yang yongsu kenali tapi hayong beralasan hanya mencoba melihat dari sudut pandang pelaku hayong juga tidak berniat melukai siapapun yongsu tidak membenarkan tindakannya hayong karena dianggap mengancam orang lain yongsu memahami bahwa penting untuk melihat dari sudut pandang pelaku tapi metodenya hayong terlalu berbahaya yongsu merasa sejak menginterugasi gu hayong jadi kurang sabar yongsu bingung karena selama ini hayong menahan semuanya dengan baik tapi berubah setelah bertemu gu hayong minta maaf dan akan mencoba mengatasi masalahnya lalu izin pergi pada Maret 2005 kita mengambil senjatanya yang ia simpan di bawah tanah lapangan kemudian kita berkeliling lagi mencari mangsa ia masuk ke dalam rumah orang lain dan melihat foto keluarga sepasang suami istri dengan satu anak perempuan mereka kita pun berhasil membunuh wanita yang tertidur kemudian kita membakar rumah tersebut lalu pergi harap berikutnya polisi langsung menyelidiki kebakaran yang terjadi dan hanya menewaskan satu perempuan tapi perempuan yang tewas karena dihajar dengan benda tumpul hayong dan yongsu jadi mengamati sekitar merasa jika itu perbuatan pelaku yang mereka cari jejak kaki yang ada di lantai menunjukkan pelaku sempat ragu karena ingin memastikan anggota terlemah di keluarga tersebut pelaku langsung menuju kamar kecil karena anak-anak biasanya ada di kamar kecil hayong juga bersikap mengkhawatirkan membuat yongsu mencoba mengingatkan kemudian hayong bicara dengan polisi lain dan menjelaskan ciri-ciri pelaku berdasarkan analisanya tapi polisi lain meragukan omongan hayong dan malah merendahkan hayong jadi menjelaskan jika tim analisis perilaku sudah mengubah seribu lebih kasus kejahatan menjadi data mereka juga sudah mewawancarai lebih dari 200 kriminal tim analisis menggunakan data yang sudah ada untuk menganalisa sehingga bisa membaca karakteristik pelaku kejahatan intinya pelaku yang mereka cari sesuai dengan sketsa yang terpajang di kehidupan nyata pelaku kurang bisa bersosialisasi sehingga saat berbicara akan menghindari tatapan mata polisi pun mulai mencari orang sesuai sketsa di waktu lain kita akan beraksi lagi malam itu ia menyelinap ke dalam jendela yang tidak terkunci namun mengecek lebih lanjut tidak ada wanita dan karena sudah terlanjur ada di dalam rumah jadinya kita hanya berniat mencuri uang tapi aksinya malah ketahuan dan ia mencoba menghajar pria yang terbangun ayah pria itu mendengar keributan dan mencoba menghentikan kita singkatnya polisi pun datang kita berhasil ditangkap dan tampak ketakutan harap berikutnya hayong mendapat informasi tentang orang yang mirip kita ditangkap polisi polisi yang berhasil menangkap kita berebut untuk melakukan interogasi kepada kita kepala polisi jadi menengahi situasi dan menjelaskan jika tim analisis akan berbicara dengan kita lebih dulu setelah itu polisi yang lain baru bisa menginterogasinya untuk mendapat pengakuan hayong pun mulai menginterogasi kita dan kita ingat jika hayong pernah ada di koran hayong yakin jika kita adalah pelaku yang mereka cari selama ini lanjut ke episode 10 hayong pun mulai interogasi kita tampak tertarik dengan kasusnya gu dan kita bilang karena gu mengakui pembunuhan yang ia lakukan tapi hayong bukan mau menginterogasi kita melainkan membantunya karena tugas hayong mengenalisa mengapa pembunuhan terjadi hayong ingin mengenal kita lebih jauh yang su juga baru saja selesai memberikan kuliah tentang investigasi ilmiah TKP mendapat informasi tentang hayong yang sekarang mewawancarai kita yong su jadi langsung datang ke kantor polisi hayong memiliki catatan jika kita sempat dihukum atas pencurian dan pemerkuasaan kita menganggap jika saat itu ia sedang sial dan tidak bisa melakukan keinginannya kita juga yakin gu berbohong saat pembunuhan yang diakuinya kita tidak percaya gu bisa membunuh banyak orang hayong pun mencoba mengikuti alurnya kita dengan membenarkan semua omongannya kita masih belum begitu terbuka dengan pembunuhan lain yang dilakukannya ia menargetkan orang miskin karena biasanya tidak peduli dengan keamanan kita juga menyalahkan orang miskin karena menjadi miskin karena kita masih mencoba menutupi pembunuhan hayong pun bilang jika penjara adalah tempat yang tidak cocok untuk introvert seperti kita karena jika diam saja maka kita akan diremehkan kita semakin kesal dan membenarkan omongan hayong jika ia diam pasti akan dianggap bodoh hayong jadi bilang jika semua orang di kepolisian tidak akan berfikir jika kita bodoh mereka akan memahami kita kita jadi cerita jika semua orang membencinya saat masih SD kemanapun ia pergi selalu dipukul oleh pria tua tetangganya kita menangis dan hayong akan mendengarkan cerita kita jika kita menjawab semua pertanyaan yang detektif tanyakan kita akan mengatakan semuanya ke detektif asal di penjara nanti ia mendapat sel tersendiri hayong hanya minta kita mengaku tentang kasus penusukan pisau kema dan kebakaran hayong memberikan sapu tangan hanya saja kita tidak pernah ingat semua kejahatan yang dilakukan karena ia hanya berkeliaran mencari target saat ingin membunuh setelah itu hayong keluar dan sudah ada Yongsu mereka lalu mendekat ke para detektif dan memberitahu bagaimana cara untuk menginterogasi kita kita akan mengakui perbuatannya dan minta detektif yang menginterogasi memahami karakter kita jika marah atau berteriak kita tidak akan mau bicara tapi mereka juga tidak bisa memenjakan dan membenarkan kejahatan yang dilakukan sejauh ini sudah ada 14 korban dari perbuatannya kita dan 6 orang diantaranya meninggal mereka harus hati-hati agar kita mau mengakui semuanya setelah itu hayong bilang ke Yongsu dan Yun jika kita sempat diperkosa saat masih kecil oleh tetangga pria hayong bisa membuat kita kita mengaku karena kita tidak menyukai Gu yang mengakui kejahatan yang dilakukan mereka juga tidak habis pikir dengan kita yang merasa bersaing dalam kejahatan singkatnya kita pun diinterogasi detektif sesuai dengan arahan dari hayong namun polisi masih belum menemukan senjata yang kita gunakan dan saat mereka adegan kita tampak sangat antusias memperagakan bagaimana ia membunuh semua orang sangat kesal tapi kita sama sekali tidak menunjukkan penyesalan ia malah senang aksinya dilihat banyak orang hayong lalu ke rumahnya kita banyak orang tertempel tentang kasusnya dan hayong yang menyelidiki polisi lain juga kesal karena harusnya foto polisi yang bertugas tidak boleh disebarkan sesukanya yong su pun juga mengaku membenci reporter pria yang menerbitkan artikel tersebut tanpa izin setelah itu mereka mendapat sepatu kita yang bawahnya dihilangkan alasan mengapa polisi tidak bisa menemukan jejak kaki mereka juga menemukan catatan kita terkait makanan yang bagus untuk kesehatan kita tampak ingin hidup sehat bahkan dulu ada saksi yang bilang larinya kita cepat rasanya tidak adil jika kita ingin hidup lebih lama sementara ia sendiri membunuh orang di sisi lain kita juga melakukan reka adegan ia semakin terlihat bangga dan percaya diri bahkan ia dengan berani menyerang orang-orang yang memprotesnya kita tampak sangat senang berita langsung tersiar warga semakin mengecam kita reporter wanita juga merasa kita tanpa menikmati perbuatannya tapi ia bingung apakah harus menulis kekejaman kita seperti media yang lain karena bukannya merasa bersalah kita malah semakin menggila hari berikutnya reporter wanita menemui Jung dan mengaku jika tidak tertarik dengan kasusnya kita semua orang menulis tentang kita padahal harusnya orang-orang lebih peduli dengan korban-korbannya kita sementara Hayoung yang di rooftop dan merenung di dekati Yun yang mengajak bicara Hayoung hanya memikirkan masyarakat biasa bagaimana mereka hidup di tengah keadaan yang gila penjahat baru bermunculan padahal penjahat yang lama sudah dipenjara Yun juga merasa dalam hidup mereka lebih sering bertemu dengan orang-orang jahat dibanding dengan orang baik apalagi Hayoung juga selama ini bertemu dengan banyak orang yang lebih jahat Yun minta Hayoung mengingat jika orang yang melawan monster harus berhati-hati agar tidak ikut menjadi monster jika terlalu lama menatap kegelapan maka kegelapan akan menatap balik artikel reporter wanita pun terbit dibaca banyak orang lebih spesifik membahas tentang korban daripada kita polisi juga masih kesulitan menemukan senjata yang digunakan kita walau kita sudah mengaku pembunuh tapi jika bukti senjata tidak ditemukan maka hanya akan dianggap sebagai perampokan biasa Hayoung dan Yun Su jadinya membantu mencari senjata di rumahnya kita dan dari yang Hayoung bayangkan Hayoung merasa senjatanya ada di bawah lemari mereka pun berhasil menemukannya tim forensik juga menemukan darah dan rambut pada kunci pipa yang kita gunakan setelah itu pihak media berusaha memberitakan tentang bukti dan pembunuhan yang kita lakukan kemudian Hayoung akan mewawancarai kita lagi Hayoung datang sendirian karena ia sudah mengenali kita kita juga tampak senang karena mereka bertemu lagi kita mengaku para detektif sangat baik padanya jadi ia mengatakan semuanya Hayoung pun mengungkit kita yang dulu pernah dipenjara dan ada tahanan yang mengajarnya sekarang kita tidak takut lagi karena semua berita menayangkan kekejamannya kita malah senang Hayoung lalu membahas tentang pelecehan yang dulu pernah kita alami sikap kita jadi berubah kita cerita bagaimana saat ia berusia 10 tahun dibawa ke hutan oleh tetangga prianya dan jarinya diikat dengan tali sepatu Hayoung pun memberi kode kepada Hayoung Su untungnya Hayoung Su paham dan minta polisi lain memeriksa kasus tentang korban yang ditemukan di hutan dengan jari terikat tali sepatu kita melanjutkan ceritanya kisah kelamnya itu terus berlanjut saat SMA tetangganya melakukan hal yang sama kemudian saat wajib militer kita menjadi samsak semua orang kita tidak melapor karena terlalu malu kita tidak memiliki teman karena menurutnya yang dekat dengannya hanya mau memanfaatkannya atau merendungnya kita sangat marah tapi tak bisa ia tunjukkan bahkan dulu setiap sekolah gurunya memberikan catatan mengenai dirinya yang pasif bergantung dan kurang mandiri kita malah membahas tentang keinginannya untuk melakukan kejahatan yang sempurna itulah sebabnya kita belajar dengan giat ia membaca buku mencatat setiap informasi kriminal yang ditayangkan polisi dan menulis banyak hal yang bisa membantunya Hayoung juga sempat melihat catatan kita bahkan tertarik dengan kesehatan kita beralasan harus berumur panjang karena ia ingin membunuh banyak orang kita membahas tentang kejahatan pertamanya saat masih kecil dulu yaitu mencuri setelah dewasa kita mulai melecehkan anak-anak karena anak-anak penurut Hayoung dan polisi lain mencoba menahan kesalnya Yongsu juga menjelaskan jika pengalaman buruk pada anak-anak bisa membuat mereka menjadi kriminal tapi tidak semua orang jadi kriminal akibat pengalaman buruk anak-anak seringkali tidak bisa mengendalikan dan situasi dan pada Kite ia menumpuk semua trauma sehingga mempengaruhi pertumbuhan karakternya Kite menjadi pembunuh kemungkinan besar karena ingin keluar dari hal negatif tersebut bahkan setelah keluar dari penjara Kite tidak pernah berniat berubah menjadi lebih baik sebagai manusia Kite malah mulai berencana untuk membunuh Kite memang diremehkan selama di penjara jadi setelah keluar kejahatannya jauh lebih merugikan tapi Kite bukan untuk melampiaskan kekesalannya Kite membunuh karena melihat kepuasan saat menikam seseorang jantungnya berdebar kencang saat melihat orang sekarat berada tepat di depan matanya saking menakjubkannya Kite tidak bisa berhenti tidak membunuh beberapa hari membuatnya gila semakin dilihat Kite semakin mencoba lebih kejam itulah alasannya mengubah senjata Kite telur menjelaskan dengan sangat detail bahkan mengaku tidur dengan nyenyak setelah melakukan pembunuhan Hayong mencoba menahan marahnya dan terus bertanya walau sudah sangat kesal kemudian Yongsu mendapat informasi tentang kasus yang berhubungan dengan tali sepatu terjadi 2 tahun yang lalu seorang anak 10 tahun diculik diperkosa dan dibunuh setelah itu Kite izin ke toilet Hayong kembali ke rekan yang lain dan mendapat informasi tentang kasus pemerkosaan dan pembunuhan dengan tali sepatu mereka harus menginterogasi Kite lebih dalam sebelum Hayong melanjutkan wawancara Yongsu minta Hayong menyerahkan tugas wawancara ke detektif lain tapi Hayong menolak karena Kite sudah mempercayainya Yongsu tidak mau hal mengerikan yang Kite ceritakan Hayong tanggung sendirian tapi Hayong memastikan bisa mengatasinya Hayong kembali menghadap Kite dan yakin sebenarnya Kite penakut karena awalnya memilih lokasi yang dekat dengan rumah dan bisa berlari cepat dan karena semakin percaya diri serta yakin akan kemampuannya Kite memperluas area pembunuhan Kite bahkan sama sekali tidak peduli dengan berita kejahatannya Kite malah mengungkit cikagula yang takut Hayong bingung mengapa Kite mengungkit Gu dan mengatai Gu sebagai pecundang Kite merasa seperti pahlawan Kite bangga dengan perbuatannya membuat Hayong sangat kesal Hayong mengungkit Kite yang menyarat anak 10 tahun ke hutan mengikat jarinya dengan tali dan melakukan perbuatan mengerikan kemudian membunuhnya Kite bingung mengapa Hayong tiba-tiba marah Hayong jadi bilang jika Kite tidak mengaku maka orang seperti Gu yang akan pamer melakukannya Kite pun langsung mengaku jika memang ia melakukan hal buruk itu kepada anak 10 tahun Kite ingat bagaimana dulu anak tersebut sedang bermain bola dan umumkan itu sesuai dengan informasi yang Hayong dapatkan Kite jadi ingin cerita hal lainnya tapi Hayong sudah muak Kite merasa menyenangkan dan selama ini tidak ada orang yang mau mendengarkannya Kite langsung bercerita lagi Hayong pun merasa Kite lebih buruk dari binatang Hayong menegaskan Jika Kite bukan pahlawan hanya orang gila pemarah yang melempar pisau kemana saja tapi bukannya introspeksi Kite membenarkan omongan Hayong dan akan melanjutkan cerita Hayong sudah sangat sabar Kite pasti kesal karena tarah tangkap Kite bisa menjadi pembunuh berantai terbaik dalam sejarah sekarang Kite tidak bisa melakukannya lagi Hayong pun menghentikan kegembiraannya Kite Hayong lalu mendekat ke polisi yang lain dan menjelaskan tentang Kite yang mengakui perbuatannya tentang kasus tali sepatu dua tahun yang lalu semua orang jadi kagum dengan Hayong tapi Hayong rasanya tidak begitu puas Hayong lalu menerima kembali sapu tangan yang sebelumnya ia berikan kepada Kite Hayong langsung membuang sapu tangan itu singkatnya Kite masih melenggang dengan bangga di kerumuni wartawan berita tentang pengakuan seluruh kejahatannya Kite pun muncul Hayong yang di kamar mandi lalu mendengar omongan reporter pria yang ingin menjadikannya sebagai tajuk karena berhasil mengungkap seluruh kejahatannya Kite mereka juga harus fokus kepada Kite tidak perlu memikirkan perasaan keluarga korban Hayong jadi sangat kesal ia langsung menghajar reporter pria dan bilang jika si reporter tidak ada bedanya seperti Kite si reporter ingin melawan balik tapi percuma reporter berjanji akan menuntut Hayong tapi Hayong menegaskan jika si reporter harusnya bersyukur karena tidak dituntut lebih dulu karena sudah menampilkan wajahnya tanpa izin Hayong pergi sekarang masyarakat bisa hidup dengan lebih tenang tapi Hayong malah terus kepikiran dengan para penjahat yang selama ini diwawancarainya seluruh hal negatif itu melingkar dalam pikirannya para penjahat seakan tidak merasa penyesalan sama sekali hingga dalam perjalanan pulang Hayong yang terlalu benci dengan pikirannya melaju dengan kencang hingga terjadi kecelakaan Hayong terluka dan dilerikan ke rumah sakit Hayong ingat bagaimana dulu saat kecil ia melihat wanita berpakaian merah tenggelam Hayong mencoba menyelamatkan wanita itu karena dulu saat kecil ia hanya diam saja di tempat lain seorang pemandu karaoke yang menunggu bus dihampiri seorang pria bermobil menanyakan alamat pria bernama Hayong lalu sekalian menawarkan pemandu karaoke tersebut untuk mengantarkannya Hayong menjamin jika ia bukan pria aneh dan lagi pula mereka satu arah Hayong hanya tidak tahu alamat yang akan ditujunya si pemandu karaoke juga pasti akan lama menunggu bus karena si pemandu karaoke tak menjawab Hayong jadi minta maaf karena membuat tidak nyaman Hayong minta diberitahu alamat sekali lagi dan si pemandu karaoke melihat foto Hayong bersama anjing di dalam mobil Oh Sung menawarkan lagi wanita itu untuk naik mobilnya wanita itu pun akhirnya menurut namun dalam perjalanan Oh Sung tidak serama sebelumnya arah jalan juga berubah pemandu karaoke panik dan minta diberhentikan Oh Sung malah semakin melaju dan saat si wanita ingin menghubungi polisi Oh Sung menghajarnya lanjut ke episode 11 operasi Hayong berjalan lancar Hayong dalam proses pemulihan dan belum sadar Young Su ingat bagaimana Hayong pernah cerita saat kecil ia melihat jasad pertama kalinya tenggelam dalam danau dan Hayong sama sekali tidak takut Hayong menyadari wanita itu terlihat kesepian dan kesakitan Hayong ingin mengulurkan tangannya untuk membantu tapi tak bisa ia lakukan dan sekarang mungkin Hayong terobsesi dengan berbagai kasus pembunuhan karena Hayong mencoba menyelamatkan nyawa yang bisa diselamatkannya dan menghentikan pembunuhan yang terjadi di tempat yang berbeda Oh Sung membuang jasad wanita yang sudah dibunuhnya ke dalam danau hari berikutnya Kapten Hayong yang dulu yang muncul di awal-awal episode datang ke tempat karaoke untuk menyelidiki kasus pemandu karaoke yang hilang tapi tak banyak petunjuk yang bisa mereka dapatkan namun kasus hilangnya pemandu wanita bukan hanya satu kali bulan-bulan sebelumnya juga ada kasus serupa pemilik karaoke tidak mau melaporkan kasus yang pertama karena kebanyakan pegawai yang bekerja pergi tanpa pamit untuk bekerja di bar karaoke lain tapi sekarang mereka menemukan kejanggalan karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat wanita yang hilang lagi keluarganya juga melaporkan rekannya Yong Soo yang menjadi kepala polisi di wilayah itu belum bisa memutuskan dan minta Kapten untuk mencari informasi kebenaran kasus itu lebih lanjut Kapten dan rekannya jadinya mencari informasi lebih lanjut dan kuat dugaan jika wanita yang mereka cari memang hilang Kapten lalu menemui kepala polisi dan minta dipanggilkan Hayong dari tim analisis di Seoul Kapten mendengar jika Hayong pandai menemukan hubungan antara kasus dan dua wanita yang hilang sepertinya bukan hilang biasa Jung lalu mendapat salinan kasus dan Yong Soo dihubungi rekannya untuk memeriksa kasus yang baru ia kirim rekannya Yong Soo ingin Hayong didatangkan ke kantor mereka untuk penyelidikan lebih lanjut tapi Yong Soo tidak bisa membawa Hayong dan tidak menjelaskan alasannya Yong Soo yang jadi akan datang ke kantor tersebut sementara Hayong sekarang sudah sadar dan mencoba kembali berjalan beberapa sarafnya Hayong rusak sehingga ada bagian tubuh yang lumpuh sebagian Hayong bisa pulih dengan terapi rehabilitasi Yong Soo kemudian datang sendiri menemui rekannya Kapten juga datang dan mereka langsung menjelaskan tentang kasus yang dihadapi sementara itu di rumah sakit Hayong bertemu dengan seorang ibu keluarga korban pembunuhan di episode awal bekerja sukara lawan sebagai perawat tapi Hayong mencoba mengabaikan saat kembali ke ruangan sudah ada Yun dan rekannya yang datang berkunjung si ibu jadi mempersilahkan Hayong ngobrol lebih lanjut dan pergi Yun dan rekannya mempertanyakan kondisi Hayong Hayong mengaku jika keadaannya jauh lebih baik sekarang mereka ingin Hayong cepat pulih agar bisa bekerja sama lagi saat ini Hayong sangat dibutuhkan tim analisis tersisa dua orang dan jadi sangat sibuk hanya saja Hayong tidak berniat untuk kembali Yun so juga sekarang ada di depan tempat karaoke tapi tidak ada CCTV di sana jika berdasarkan GPS ponsel pemandu karaoke menuju ke danau sekitar pukul satu malam pasti terjadi sesuatu tidak mungkin juga mengakhiri hidup karena pemandu karaoke di hari yang sama menghubungi anak perempuannya memberitahu jika akan pulang membawa ayam goreng kapten juga sudah menanyai supir bus yang bekerja di hari itu tapi tidak ada yang naik bus malam itu bisa saja pemandu karaoke diculik sehingga bisa menuju danau di waktu yang sama Ho Sung juga tampak ramah dengan para tetangganya Ho Sung membersihkan mobilnya dan menemukan lipstick milik pemandu karaoke semalam Ho Sung sangat senang menghirup aroma lipstick tersebut kembali ke kapten ia mempertanyakan Hayong yang sudah lama tidak ditemuinya walau hubungan mereka dulu tidak begitu baik tapi kapten berharap bisa bertemu Hayong lagi Yong Soo jadi menyarankan kapten menghubungi Hayong lebih dulu jika penasaran atau mereka tidak akan sempat bertemu Yong Soo dan kapten lalu menuju danau posisi terakhir keberadaan pemandu karaoke dan masih mempertanyakan bagaimana pemandu bisa berada di sana polisi juga sudah menyusuri danau tapi tidak menemukan apa-apa ibunya Hayong juga kini memberitahu siapa saja yang sering datang berkunjung selama Hayong tidak sadar ibu merasa senang karena banyak orang yang peduli dengan Hayong kemudian Yong Soo datang ke rumah sakit tapi Hayong sudah tidur Yong Soo jadi bicara dengan ibunya Hayong dan menjelaskan kondisi Hayong yang semakin membaik di tempat yang berbeda seorang wanita yang menunggu mobil bus dihampiri oleh Ho Sung yang bertanya alamat dan sekalian ingin menawari tumpangan wanita itu agar bisa sekalian jalan si wanita menolak karena bus sebentar lagi akan datang tapi Ho Sung cukup memaksa dan yakin jika rute bus sudah berakhir apalagi malam-malam sendirian dan udara dingin si wanita melihat foto anjing sempat terbujuk masuk ke dalam mobil namun tepat saat itu bus datang dan si wanita memutuskan naik bus Ho Sung jelas sangat kesal hal berikutnya Yun datang ke kantor tim analisis dan mempertanyakan pekerjaan Yong Soo yang mengaku menangani dua kasus pegawai bar karaoke yang hilang kasus pertama terjadi di bulan Februari tapi tak ada yang melapor kasus kedua terjadi di bulan April yang masih Yong Soo selidiki Yun lalu membahas tentang kunjungannya kemarin ke rumah sakit menemui Hayong yang tampak lelah Yong Soo yakin jika Hayong butuh waktu sendirian Yong Soo ingat sebelumnya menemui Hayong dan memberikannya surat pengunduran diri Yong Soo menerima surat tersebut tapi minta Hayong berfikir ulang atas keputusannya Hayong merasa selama di rumah sakit ia menghabiskan banyak waktu bersama ibunya hal yang selama ini jarang ia lakukan Hayong sudah muak berhadapan dengan para penjahat keji dan sebenarnya yang paling ditakutkan ada sisi lain dalam dirinya yang tidak diketahui yang takutnya suatu hari nanti akan muncul jika terus berhadapan dengan para penjahat Hayong tidak ingin berubah menjadi monster Yong Soo minta Hayong tidak memikirkan yang macam-macam dan lalu pamit pergi sekarang Yoon membahas Hayong yang sepertinya tidak akan kembali menjadi bagian tim analisis perilaku kriminal atau bahkan menjadi polisi Yong Soo pun mencoba memahami Hayong karena mereka sudah melihat sendiri bagaimana saat wawancara dengan pelaku kejahatan banyak energi negatif yang ikut terserap yang susah dijelaskan dengan nalar manusia untuk saat ini Hayong mungkin hanya butuh waktu untuk mengosongkan pikiran buruk itu di waktu lain Ho Sung datang ke tempat karaoke kemudian ia membawa pemandu karaoke-nya pergi dalam keadaan mabuk Ho Sung yang bersikap kurang ajar membuat pemandu karaoke memberontak Ho Sung malah menghajarnya setelah itu si pemandu karaoke dibunuhnya harap dikutnya di rumah sakit ibu dari korban di episode pertama memberikan makanan untuk Hayong ibunya Hayong langsung memberikan makanan tersebut ke Hayong ada makanan dan amplop yang isinya sapu tangan Hayong pernah meninggalkan sapu tangan tersebut malamnya Hayong mengaktifkan ponselnya dan membuka banyak pesan dari banyak orang yang berharap Hayong segera pulih dan kembali bekerja pada malam natal Hayong bertemu dengan ibu korban di luar rumah sakit dan mereka jadinya bicara berdua Hayong berterima kasih karena sebelumnya diberi makanan yang enak Hayong masih ingat siapa si ibu dan masih kepikiran sampai sekarang Hayong hanya tidak punya keberanian untuk menghadapi para keluarga korban si ibu juga kembali sedih dan mengenang anaknya yang meninggal di tangan penjahat si ibu berterima kasih ke Hayong karena Hayong berhasil menemukan pelaku yang membunuh anaknya si ibu akan membuktikan jika ia bisa bertahan hidup si ibu lalu membawakan makanan dan berharap Hayong segera sembuh si ibu juga mengaku sempat melihat artikel tentang Hayong si ibu tahu jika Hayong hanya memikirkan korban dan keluarga yang ditinggalkan si ibu berharap Hayong bisa membantu orang lebih banyak agar tidak ada lagi yang kehilangan orang tercinta Hayong kembali ke ruangannya dan makan sambil menangis setelah itu Hayong tidur dan reporter wanita diam-diam datang meninggalkan hadiah tapi Jung juga datang membuat Hayong terbangun reporter wanita mempertanyakan Yeong Su yang katanya juga akan datang bersama Jung tapi Jung tidak menjelaskan Hayong juga akan pulang dalam 2 hari ke depan Hayong belum memikirkan apa yang akan ia lakukan saat pulang nanti setelah itu Jung dan reporter wanita pulang berpapasan dengan Yeong Su yang dari tadi mereka tunggu Yeong Su tampak canggung ia juga akhirnya memutuskan pulang dan Hayong bilang jika sampai jumpa besok di kantor membuat Yeong Su dan Jung senang di waktu lain Ho Sung akan menjalankan aksinya ia sengaja memarkirkan mobil dan menunggu mencari mangsa sampai ada seorang gadis yang tertinggal bus Ho Sung memanfaatkan kesempatan tersebut gadis itu lalu Ho Sung dekati dan menawarkan tumpangan karena kasihan sudah tidak akan ada bus yang melintas gadis itu pun masuk mobil di suatu tempat Ho Sung mengikat dan mencekik gadis itu hari berikutnya kapten mendapat laporan tentang gadis yang hilang mereka yakin jika pelakunya sama mereka pun menghubungi Yeong Su Hayong juga pulang dari rumah sakit dan mampir ke kantor Jung menjelaskan jika Yeong Su ada di kantor lain menangani kasus wanita yang hilang Hayong jadinya penasaran dan menuju kantor tersebut sambil membaca laporan kasus saat Yeong Su sedang berdiskusi Hayong datang mereka senang Hayong ingin ikut bergabung dalam penyelidikan Hayong membuat asumsi tentang ketiga kasus yang terjadi di daerah terpencil pelaku sepertinya memeriksa lokasi dan karena terjadi di halte bus pada malam hari korban menunggu bus terakhir dan lalu pelaku datang menawarkan tumbangan hingga bisa dilakukan penculikan hanya satu orang saja pemikiran Hayong itu jelas dipuji mereka pun langsung membentuk tim penyelidikan Januari 2007 tim dibentuk dan Yeong minta Ejin untuk ikut dilibatkan apalagi ia cukup berpengalaman bekerjasama dengan tim analisis singkatnya Hayong pun menjabarkan analisa sementara mereka pun mulai membagi tugas Hayong dan kapten lalu basa-basi Hayong menganggap kapten berperan besar dalam hidupnya karena berkat kapten ia masuk tim analisis perilaku kriminal kapten tidak tahu apakah itu ejekan atau pujian mengingat mereka dulu cukup bertentangan sekarang semua yang berlalu biarlah berlalu Hayong senang mereka bisa bertemu lagi sekarang mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kasus kemudian Hayong dan Yeong Su menuju halte bus bus akan muncul setiap 40-50 menit sekali di sekitar sana juga banyak taksi CCTV juga mulai dipasang di sekitar halte untuk wanita yang hilang mereka berharap tidak mati karena sampai sekarang jasadnya belum ditemukan Yun dan rekanya jadi bertanya ke pegawai bar kemudian Hayong dan yang lain berdiskusi kembali pelaku seakan memanfaatkan psikologi korban agar bisa menerima tumpangan yang ditawarkan apalagi di cuaca yang dingin Hayong juga merasa korban melihat sesuatu di dalam mobil yang membuat mereka jadi yakin untuk masuk bisa jadi karena pelaku mengendarai mobil mewah atau benda di dalam mobil seperti foto keluarga atau boneka pelaku juga pasti akan bersikap ramah agar tidak dicurigai hari berikutnya mereka menemukan lagi informasi wanita hilang dari tempat yang berbeda kemudian seorang kakek di hutan menemukan jasad yang langsung polisi selidiki jasad tersebut adalah wanita yang hilang di bulan Februari polisi jadi menyusuri tempat lebih lanjut siapa tahu wanita yang hilang lainnya juga dikubur di tempat yang sama yang Hayong dan tim tidak mengerti wanita itu berada jauh dari tempat terakhirnya pasti ada alasan mengapa pelaku memilih menguburkan jasad di tempat tersebut jadinya polisi akan mencari mantan harapidana yang tinggal di sekitar area penguburan jasad di waktu lain Ho Sung bersama korban lagi yang sudah tidak sadarkan diri Ho Sung mengambil semua esi dompet dan lalu pergi ke ATM untuk mengambil uang korban seorang wanita kebetulan di tempat yang sama Ho Sung menutupi dirinya dan lalu pergi wanita itu pun menghubungi polisi dan merasa jika orang yang ditemuinya tadi adalah pria yang dulu sempat bertanya alamat dan menawarinya tumpangan wanita itu tidak tahu kemana Ho Sung pergi tapi melihatnya naik taksi jadi polisi pun bertanya ke tempat taksi rekaman CCTV yang menampilkan Ho Sung juga disebar sebagai buronan hingga kemudian Hayong melihat ada CCTV mencurigakan memperlihatkan Ho Sung yang tampak menyembunyikan orang yang duduk di sebelahnya lanjut ke episode 12 polisi tidak tahu siapa wanita yang ada di sebelah Ho Sung tapi yang jelas Ho Sung harus mereka curigai apalagi mobilnya Ho Sung terlihat di lokasi para wanita menghilang namun karena CCTV belum tersebar merata mereka tidak tahu kemana kepergian Ho Sung setelah itu tak lama mereka mendapat informasi Ho Sung sebagai pemilik mobil yang mereka curigai bekerja di tempat pijat aku pentur Yun dan rekannya jadi akan memeriksa lebih lanjut Hayong minta Yun melihat reaksi Ho Sung dan amati setiap perubahan sekecil apapun dalam sikap atau cara berbicaranya singkatnya Yun dan rekannya pergi ke tempat pijat aku pentur pemilik tempat cukup bingung dengan polisi yang ingin menemui Ho Sung tapi Yun mengaku hanya ingin bertanya-tanya pemilik tempat pun memanggilkan Ho Sung yang tampak sangat sopan Yun ingin tahu keberadaan Ho Sung pada tanggal 23 Februari hari dimana wanita menghilang di dekat hal tebus mobilnya Ho Sung terekam CCTV Ho Sung tampak tenang dan mengaku jika hari itu ia bekerja sampai jam 5 sore lalu makan malam bersama dengan pacarnya setelah itu pulang kebetulan rumah pacarnya Ho Sung juga ada di lokasi area yang polisi selidiki Ho Sung selalu mengantarkan pacarnya pulang dan lalu pulang ke rumah pukul 10 malam Yun jadi ingin minta nomor ponsel pacarnya Ho Sung tapi Ho Sung menolak karena tidak ada kewajiban memberikan nomor ponsel pacarnya ia beralasan tidak ingin membuat pacarnya cemas jika polisi tidak percaya dengan alibinya maka Yun bisa mengecek restoran tempatnya makan bersama pacar jika alibinya tidak terbukti baru Ho Sung mau memberikan nomor ponsel pacarnya Ho Sung lalu melanjutkan bekerja melayani pelanggan dan tampak menahan kesal di kantor kapten mendapat informasi jika Ho Sung sepertinya juga melakukan penipuan asuransi Yun dan rekanya yang di rumah makan memberitahu tentang Ho Sung yang saat kejadian memang makan bersama pacarnya di restoran yang Yun amati Ho Sung tampak sangat yakin sikapnya santai dan karena kepandainya berbicara orang-orang pasti tidak akan berpikir negatif tentang Ho Sung mereka juga belum bisa memeriksa mobil Ho Sung karena tidak ada surat perintah jika mereka tidak hati-hati bisa-bisa Ho Sung menghancurkan bukti sementara pemilik tempat pijat juga mempertanyakan kedatangan polisi tapi Ho Sung yakin ada kesalahpahaman Ho Sung menahan amarahnya anehnya jika Ho Sung mengaku pulang jam 10 malam polisi melihat CCTV jika kepulangan Ho Sung jam 1 malam Yun jadi akan menunggu kepulangan Ho Sung dan memintanya untuk ke kantor polisi besok mereka harus memperketat pengawasan Ho Sung Kapten lalu minta surat untuk pengledahan rumah Ho Sung sebelum Ho Sung menghancurkan bukti kejahatannya Kapten juga menunjukkan keteribatan Ho Sung dalam penipuan asuransi tahun 2005 istri dan mertuanya Ho Sung meninggal karena kebakaran Ho Sung mendapat asuransi 400 juta won kepala polisi akan mengusahakannya malamnya Ho Sung pulang kerja dan Yun pun mencoba mengikuti kepergiannya sebelum masuk mobil Yun minta Ho Sung ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Ho Sung jadi minta surat penangkapan Yun pun bilang jika Ho Sung secara sukarela untuk datang ke kantor polisi tapi jika tidak datang maka akan semakin mencurigakan mereka akan terus mengawasi Ho Sung Ho Sung pun akan datang ke kantor polisi besok karena sekarang ia sangat sibuk dan lelah rekannya Yun melihat ada boneka dan foto anjing di dalam mobil Ho Sung memastikan akan datang karena ia tidak bersalah Yun dan rekannya kembali ke mobil mereka semakin curiga dengan Ho Sung Ho Sung juga langsung menyimpan foto anjingnya ia berusaha tenang dan melanjutkan perjalanan Yun dan rekannya ke kantor dan menjelaskan penemuan mereka boneka dan foto anjing digunakan untuk memikat wanita agar percaya padanya saat ini mereka hanya butuh surat perintah Ha Yong juga yakin Ho Sung tertekan secara psikologis dimana Ho Sung mulai membakar mobilnya hari berikutnya Ha Yong yang sudah di kantor menerima telpon dari Ho Sung ingin bicara dengan Yun kebetulan Yun baru tiba jadinya mereka pun mendengar omongan Ho Sung yang mengaku jika ada seseorang membakar mobilnya polisi jelas langsung melakukan penyelidikan ke tempatnya Ho Sung kapten dan kepala juga berhasil menerbitkan surat penanggapan polisi datang ke tempatnya Ho Sung langsung menangkap Ho Sung karena sudah ada surat perintah Ho Sung protes karena harusnya polisi mencari orang yang membakar mobilnya Ho Sung sangat percaya diri seakan tahu jika polisi akan curiga sehingga membakar mobilnya mereka akan membuat Ho Sung menjelaskan semuanya di kantor polisi setelah itu Ho Sung mulai diinterogasi ia tidak ingin diborgol jadi polisi melepaskan borgolnya Yun ingat jika tangan itu sangat mirip dengan tangan yang terekam CCTV ATM Yun merasa Ho Sung berusaha menyembunyikan tangannya karena Ho Sung sepertinya sadar Ho Sung menyangkal tuduhan polisi dan minta polisi menggeledah rumahnya karena tidak akan menemukan apa-apa kapten jadi menunjukkan gambar Ho Sung saat tertangkap CCTV ATM menarik uang dari kartu debit milik seorang wanita yang hilang Ho Sung masih menyangga ia tidak tahu apa-apa Ho Sung minta bukti keterlibatannya jika ia pelaku kejahatan Ha Yong membaca jika Ho Sung sepertinya punya gangguan antisosial tidak menunjukkan tekanan emosional tidak memiliki rasa empati dan terlalu berpusat pada diri sendiri tanpa ada rasa bersalah mereka mungkin akan melakukan tes psikopat pada Ho Sung Ha Yong merasa Ho Sung memiliki kontrol diri yang sangat tinggi yang akan tenang sampai ada akhirnya yang membuatnya harus menyerang dan menjadi brutal mereka harus mengatur rencana dalam taktik interogasi untuk Ho Sung karena Ho Sung tidak akan mengaku dengan mudah Ha Yong dan Yong Su jadinya datang untuk mengambil alih interogasi Ho Sung langsung minta dibawakan air Yong Su hampir menurut tapi Ha Yong cegah Ha Yong hanya akan mengambilkan air jika Ho Sung benar-benar haus Ho Sung malah kesal mengapa ia ditanya terus harusnya polisi mencari bukti yang membuktikan jika ia bersalah Ha Yong menjamin jika buktinya akan segera ditemukan dan sudah ada tim tersendiri yang mencarinya Ha Yong lalu mulai membahas tentang kebakaran yang menewaskan istri dan mertuanya Ho Sung hanya Ho Sung dan anak laki-lakinya yang selamat Ho Sung tampak kesal dan tak mau menjawabnya karena kasusnya sekarang tidak ada hubungannya dengan kasus kebakaran yang sudah berlalu Ho Sung bukan tidak suka membahas soal kebakaran tapi Ho Sung tidak ingin ada pertanyaan yang melibatkan anak laki-lakinya Ha Yong jadi semakin memancing anaknya Ho Sung pasti kecewa jika tersebar berita tentang Ho Sung yang membunuh dan pelaku kejahatan seksual Ho Sung mulai marah tapi mencoba mencegah agar tidak kebebelasan kebakaran yang lalu karena obat nyamuk bakar dan sudah selesai diselidiki detektif tapi Ho Sung yang terlalu banyak bicara soal kebakaran semakin banyak celai yang Ha Yong dan Yong Su temukan saat ini anaknya Ho Sung dititipkan di rumah sepupu Ha Yong ingin tahu umur anaknya Ho Sung namun Ho Sung marah Ha Yong hanya ingin tahu apakah Ho Sung mengingat umur anaknya atau tidak dan jika Ho Sung menolak mungkin anaknya Ho Sung akan segera tahu jika Ho Sung pembunuh dan pemerkosa Ho Sung minta tidak membicarakan anaknya karena tidak ada hubungan dengan kasus sekarang Yong pun ingat omongan Ha Yong tentang Ho Sung yang sepertinya terlalu cinta dengan diri sendiri para pemerkosa dan pembunuh berantai biasanya sangat mempedulikan anaknya sekarang Ha Yong ingin bertanya tentang orang tuanya Ho Sung yang semakin tidak Ho Sung pahami Yong Soo pun mengeluarkan kartu nama menjelaskan jika mereka adalah tim analisis perilaku kriminal yang sama sekali tidak Ho Sung pedulikan di rumahnya Ho Sung polisi masih mencoba mencari bukti tidak dapat tunjuk dan sekarang seluruh barang diperiksa tim forensik Ho Sung sudah menghapus seluruh isi file komputer dan membakar mobil selagi istirahat Ha Yong dan tim merancang lagi bagaimana mengintrogasi Ho Sung dan karena Ho Sung melakukan kejahatannya pada malam hari ada kemungkinan Ho Sung menggunakan jaket Yong Soo menghubungi tim forensik untuk memeriksa jaket lebih dulu interogasi dilanjutkan oleh rekannya Yoon dan Kapten mereka menunjukkan foto korban yang ditemukan mereka melihat Ho Sung bereaksi dan minta diambilkan kopi mengira jika akan mengaku Ho Sung malah menutupi fotonya dan mengaku tidak mengenali para jasad dari foto yang polisi tunjukkan omongan itu langsung Ha Yong pahami karena polisi saat ini hanya menemukan satu jasad di hutan yaitu wanita pemandu karaoke dan Ho Sung merasa korbannya lebih dari satu orang tim forensik juga akhirnya menemukan darah di jaketnya Ho Sung DNA nya cocok dengan jasad yang ditemukan di hutan mereka jadi sangat senang tim forensik juga menemukan bekas lipstick terbakar di mobilnya Ho Sung tapi belum diketahui DNA nya Ha Yong jadi merasa mereka harus membuat Ho Sung mengakui jasad wanita yang lain Yoon lalu masuk ruangan dan memberikan dokumen dari forensik kapten menunjukkannya ke Ho Sung yang tampak panik Ho Sung jadi akan mengaku asal Yoon dibawa ke hadapannya tapi sebelum Yoon masuk Ha Yong ingin bicara dengan Ho Sung lebih dulu Ha Yong menjelaskan jika sains lebih pintar daripada Ho Sung tidak ada kejahatan yang sempurna Ha Yong juga minta Ho Sung mengakui perbuatannya atau anaknya Ho Sung akan mengenali Ho Sung sebagai pembunuh dan pemerkosa seumur hidup ini juga kali terakhir mereka akan bicara setelah itu tidak akan ada seorang pun yang mau mendengarkan ceritanya Ho Sung lagi Ha Yong lalu pergi saat di toilet Ho Sung ingin bicara dengan Yoon Yoon ingat bagaimana omongan Ha Yong sebelumnya jika semua ada di tangan Ho Sung untuk mengakui perbuatannya atau tidak Ha Yong menyarankan agar Yoon bisa memahami Ho Sung sampai batas tertentu karena Ho Sung punya sifat narsisme dan jika Yoon terlihat memahaminya maka akan mengubah emosi Ho Sung sekarang Ho Sung mengaku bingung Yoon yakin Ho Sung memiliki alasan khusus mengapa ingin bicara dengannya Yoon merasa apapun yang Ho Sung akan beritahu ia akan siap mendengarkan setelah itu di ruang interogasi Ho Sung mengakui perbuatannya tidak ada alasan dalam pembunuhan yang Ho Sung lakukan Ho Sung hanya ingin membunuh Yoon ingin tahu berapa yang sudah Ho Sung bunuh karena polisi menemukan lipstick di mobilnya Ho Sung lambat laun banyak hal akan terbukti Ho Sung juga tampak menyembunyikan tangannya akhirnya polisi melakukan pencarian jasad yang Ho Sung kubur selama ini Ho Sung pun resmi ditetapkan sebagai tersangka Ho Sung menyadari jika ia psikopat karena saat menonton TV ada acara yang menyebutkan ciri-ciri psikopat dan itu sangat mirip dengannya Ho Sung juga merasa semua wanita menyukainya tapi Yoon bilang jika Ho Sung seperti pecundang Ho Sung yakin akan dijatuhi hukuman mati singkatnya kasus pun selesai keluar ke korban berterima kasih ke Yong Soo dan Hayong tim investigasi pun resmi dibubarkan mereka berpamitan karena harus kembali ke kantor masing-masing kehidupan pun terus berlanjut tim analisis jadi semakin akrab dengan tim detektif bahkan reporter wanita terkadang ikut bergabung mereka jadi merencanakan untuk rutin berkumpul bersama pada Maret tahun 2007 Yong Soo menyarankan Hayong untuk segera menikah tim analisis rutin memberikan kuliah tentang perilaku kejahatan akan ada penerus mereka yang diharapkan bisa membantu polisi dalam menyelesaikan berbagai kasus kejahatan di waktu lain Hayong diwawancarai di program televisi yang mengaku saat ini menyelidiki kembali kasus pembunuhan berantai Ho Sung yang sudah lama terjadi tapi sampai sekarang polisi belum menemukan pelakunya Hayong hanya berpesan kepada pembunuh berantainya jika teknologi terus maju dan tidak ada kejahatan yang sempurna dimana si pembunuh berantai rupanya ada di dalam penjara atas kasus yang lain dan cerita berakhir dan itulah seluruh alur cerita series Through the Darkness terima kasih sudah menonton jangan lupa like share subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini follow juga akun sosial media kita untuk update konten seluruh lainnya jika ada saran kritik atau rekomendasi film dan series yang ingin dibahas silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya